Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya membacakan susunan acara pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya, acara utama kita yaitu presentasi dan diskusi bersama pencara kita yang luar biasa, Ibu Novianus Mati, SSI, MSI, PHB, Institut Teknologi Bandung, dan dipingin oleh moderator kita, Ibu Dr. Nikan Primakus Pita, dosen Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Jukonoporo. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada pencara kita oleh Ketua Program Sedimikis Matematika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Jukonoporo, Bapak Dr. Erwin Cahyana, SSI, MSI. Dan terakhir adalah pengambilan dokumentasi dan pengambilan acara kualia umum kita pada hari ini. Baiklah, sekarang kita akan memasuki ke acara petang kita, yaitu kata sambutan jadikan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Jukonoporo, Ibu Prof. Udobati, SSI, MSI. Pada Ibu Udo, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber kita pada kegiatan kuliah umum pagi ini, Ibu Nofriana Sumarti, PhD, beliau dari KK Matematika Industri dan Keuangan, Institut Teknologi Bandung. Yang kami hormati juga, ketiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kutus ya Pak Heru ya Iya kayaknya Atau Monggo MC di lanjut Halo Mbak Mbak Amalia Dilanjutkan foto bersama dulu saja Kemudian nanti penyampaian materi dari pembicara Baiklah sebelum kita melanjutkan ke acara utama kita Saya akan mengambil dokumentasi Kepada seluruh peserta saya mohon untuk membunuhkan kamera Dan mempersiapkan poster baik kalian Dan saya akan memimpin dokumentasi dengan menghitung satu sampai tiga Dan screen akan di-capture oleh panitia Oke Oke mohon menghidupkan kamera Baik sudah semuanya Saya hitung ya Satu Dua Tiga Oke mohon tunggu sebentar Tahan Panitia apakah sudah Oke terima kasih Nah sekarang saatnya masuk ke acara utama kita Yaitu presentasi dan diskusi bersama pembicara utama kita Yaitu Ibu Nufriana Sumarti SSI MBC PhD Institut Teknologi Pandu dengan tema cryptocurrency Baik Untuk acara yang sangat menarik ini Saya mengingatkan kepada kita semua untuk tetap fokus Dan jangan lupa menyiapkan pertanyaan kepada pencari kita yang luar biasa Dan saya ingin Dan saya juga ingin menyiapkan mengenai presensi Presensi akan dibandingkan setelah diskusi selesai Pada kolom chat Dan jangan lupa untuk diisi Baik Sekarang saya akan memperkenalkan moderator kita pada hari ini Yaitu Ibu Doktor Mungkin Prima Fisita Dia merupakan dosen matematika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Jepanggoro Untuk Saya akan membacakan visinya Panitia Tolong bisa menampilkan CV untuk moderator Oke Nama lengkap dengan gelap Doktor Mungkin Prima Fisita SAC MDSI Beliau Berasal dari Jalan Alamat Rumahnya Di Jalan Pandan Timur 3 Nomor 39 Semarang Dengan bidang riset Di Matematik Aljabat Teori Ring dan Modul Teori Koaljabat dan Modul Sotak Kriptografi Untuk rewet penistikannya Beliau lulus S1 Di Universitas Gajah Mada Dengan bidang ilmu-ilmu matematika Pada tahun 2007 Untuk S2-nya Beliau juga berada di Dari Universitas Gajah Mada Dengan ilmu matematika Lulus pada tahun 2009 Serta Di S3 juga Di Universitas Gajah Mada Dengan ilmu matematika Lulus pada tahun 2021 Untuk pengalaman Lima tahun terakhir Beliau Dari tahun 2016 Sampai 2020 Bisa di Pilihat di Sampilan layar Lalu untuk Pengalaman penulisan Artikel ilmiah Lima tahun terakhir Beliau menjadi penulis utama Sebanyak tujuh kali Dan penulis anggota Sebanyak lima kali Untuk lebih jelasnya Bisa dilihat pada layar Yang ditampilkan Lalu untuk Kegiatan atau konferensi Pertemuan Selama tiga tahun terakhir Beliau Mengandiri konferensi Ring Modulus And hope algebra konferensi Di pada tahun 2019 Di sekanyol Sampai Lalu yang kedua Di SIMS UGM Di Yogyakarta Pada tahun 2019 Lalu S-Africa Women Mathematic Meeting Pada tahun 2019 Di Yogyakarta Lalu Lalu The 4th Indo MS International Conference On Mathematics Itu di Tanjung Universitas Tanjung Pura Pada September Mbak Panedia Aku bawa lagi Sampai pada Tahun 2021 Yang terbaru Konferensi Matematika Ke-20 Di Universitas Patimura Ambon Terima kasih Halo Selamat pagi Ibu Selamat pagi Selamat pagi Baik ya kabarnya Bu Sehat Alhamdulillah Sehat Oke Untuk mempersingkat Waktu Langsung saja Saya mengundang Ibu Niken Untuk mempengdiskusi Kita Kepada Ibu Niken Saya persilahkan Baik Terima kasih Mbak Amalia Handayani Atas perkenalannya Jadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Sain Dan Matematika Universitas Liponogoro Kemudian Ketua Departemen Matematika Universitas Liponogoro Bapak Doktor Sosilo Haryanto Ketua Program Studi Magister Matematika Bapak Doktor Heru Cahyana Narasumber kita Ibu Nofriana Sumarti PhD Dari Institut Teknologi Bandung Kemudian Bapak Ibu dosen Departemen Matematika Yang juga saya hormati Dan saya banggakan Serta Semua partisipan Disini ada 207 partisipan Alhamdulillah Dan juga live Dari Ke Youtube Ini kalau Tadi saya gak salah Baca dari Pak Heru Jadi mudah-mudahan Acara ini bisa Bermanfaat bagi kita Semua Jadi Kuliah Umum Matematika Keuangan Dengan topik Cryptocurrency Dengan Judul detailnya Adalah Bitcoin Dan Dengan Real Option Jadi Sebelum saya Masuk ke Materinya Tentu saja Sebaiknya Kita mengenal dulu Ibu Nofriana Sumarti Melalui CV yang Sudah Saya Tuliskan Ini Jadi CV-nya Ini saya ringkas Karena Beliau sudah Melakukan publikasi Banyak sekali Jadi Hanya saya Tampilkan Sebagian dari Apa yang Beliau Sampaikan ke Panitia Jadi Kalau kita Lihat disini Jadi Beliau Berasal dari Industrial and Finance Mathematics Groups Faculty of Mathematics and Natural Science ITB Saat Ini Beliau Menjadi Ketua Program Studi Ilmu Aktuaria Di Institut Teknologi Bandung Kemudian Reset field-nya Jadi Beliau Banyak Mengerjakan Di bidang Numerical Analysis Mathematical Finance Actual Science Optimization E-Learning for Mathematics And then Beliau Menyelesaikan Pendidikannya Di tahun 1995 Untuk Undergraduate-nya Di ITB Kemudian S2-nya Ini Dua kali berarti Jadi Ada Tahun Tahun 98 Di ITB Dan 2001 Di Universitas Cambridge University of Cambridge Dengan Kembali lagi Ke UK Pada tahun 2005 Untuk menyelesaikan PhD-nya Dengan bidang Numerical Analysis Di Universiti London And Kita punya Di sini Kita bisa lihat Bagaimana beliau Banyak Melai Grand Di sini Ada PMDSU PMDSU Program Magister Doktor Untuk menuju Sarjana Unggul Ada Dua di sini Tahun 2019 Dan Tahun 2020 Terakhir Beliau Mendapat P2MI ITB Research Grant Untuk Dan Menghasilkan Buku Model Matematika Perbankan Ini Publikasi Beliau Hanya Saya Tuliskan Sebagian Saja Dari Banyak List Publikasi Di sini Ibu Sumarti Menghasilkan Buku Numerical Method Of For Solving To Point Bundary Value Problem Matematika Keuangan Syariah Kemudian Bersama Sidarto Dan Samsudin Beliau Menghasilkan Buku Matematika Keuangan Kemudian Pada Tahun 2020 Beliau Juga Menghasilkan Buku Tentang Komputasi Matematika Keuangan Jadi Spesifik Sekali Sudah Bidang Beliau Sudah Di Matematika Keuangan Jadi Tidak Matematika Pada Tahun 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 2018 Kemudian Ada Model Of Deposit And Loan Of A Bank Using Spiral Optimization Algoritm Dari Journal Of Indonesia Mathematical Society Dan Ini Dua Yang Terakhir Yang Paling Baru Adalah Dynamic Of Bank Balance Di International Journal Of Mathematics And Computer Science Tahun 2021 Untuk Kegiatan Beliau Di Konferensi Internasional Juga Cukup Banyak Dilihat Dapat Dilihat Disini Ada Banyak Sekali Proceeding Yang Beliau Hasilkan Dari Hasil Beliau Melakukan Kegiatan Atau Andil Dalam International Conference Di Beberapa Kegiatan Yaitu Yang Terbaru Tahun 2021 Beliau Menulis Entang Solving Some Ordinary Differential Equation Numerical Using Differential Evolution Algorithm With A Simple Adaptive Mutation Sim Jadi Melihat Judulnya Panjang Sekali Saya Sudah Melihat Spesifik Banget Sudah Hasilnya Sudah Bertahun Tahun Beliau Mengerjakan Ini Sehingga Sudah Punya Hasil Yang Baru Tentang Ini Jadi Sekian Ini Perkenalan Singkat Saya Tentang Beliau Kemudian Tentu saja Kita akan Langsung Masuk Bagaimana Ibu Nofrian Ibu Nofri Kadang ada yang Memanggil Ibu Nofri Kadang ada yang Memanggil Ibu Ana Saya dengar Dari teman-teman Saya Jadi Saya Bingung Memanggil Nofri Ibu Dengan Ibu Nofri Atau Ibu Ana Tapi Saya Manggil Nama Lengkap Sajang Ibu Jadi Ibu Nofri Ana Sumarti Kita Akan Melihat Beliau Memaparkan Tentang Cryptocurrency Jadi Cryptocurrency Itu Kalau Saya Dengar Dan Saya Baca Tentang Mata Uang Pengganti Seperti Mata Uang Digital Yang Sekarang Banyak Berbincangkan Jadi Orang Satu Kali Investasi Beberapa Bulan Kemudian Sudah Naik Melonjak Saya Melihat Sepertinya Seperti Itu Jadi Kita Lihat Penjelasannya Seperti Apa Dari Ibu Nofri Ana Sumarti Mau Nggak Ibu Saya Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Unikan Atas Perkenalannya Ya Boleh Saya Dipanggil Bu Nofri Atau Bu Ana Sama Aja Ya Karena Di TB Ada Nama Dosen Namanya Nofri Nofri Erwina Jadi Ya Daripada Bingung Nantinya Biasanya Saya Dianggil Bu Ana Ya Tapi Nggak Apa Bu Nofri Bu Ana Bu Nofri Ana Juga Nggak Ada Masalah Baik Alhamdulillah Terima Kasih Magister Matematika Melalui Melalui Pak Heru Sudah Mengundang Saya Di acara Yang Sungguh Baik Ini Untuk Sharing Pengalaman Saya Di Penelitian Di bidang Keuangan Di sini Jadi Saya Share Dulu Itunya Ya Nah Ya Ini Cryptocurrency Kebetulan Memang Beberapa Tahun Lalu Kami Saya Saya Dan Ada Dosen Dan Juga Mahasiswa Juga Melakukan Riset Bitcoin Dengan Real Options Jadi Nanti Akan Jadi Pertanyaan Cryptocurrency Itu Apa Bitcoin Itu Apa Dan Real Option Itu Apa Jadi Ada Tiga Macem Yang Perlu Kita Kita Pahami Sekarang Di sini Isi Presentasinya Yang pertama Tentang Cryptocurrency Yang secara Umum Kemudian Tentang Bitcoin Real Option Terutama Di sini Untuk Menerangkan Bagaimana Hasil Penelitian Kami Dan Juga Kesimpulan Nantinya Nah Kebetulan Sekali Begitu Pak Heru Mengundang Saya Untuk Berbicara Di Apa Namanya Di Di Acara Ini Kebetulan Selasa Lalu Hari Selasa Lalu El Salvador Menjadi Negara Pertama Yang Mengadopsi Bitcoin Sebagai Nasional Currency Jadi Artinya Kita Punya Rupiah Sebagai Nasional Currency Mereka Biasanya Dolar Dolar Mereka Sebagai Nasional Currency Tapi Mereka Untuk Pertama Kalinya Mengadopsi Bitcoin Jadi Mereka Itu Bisa Membayar Apapun Dengan Bitcoin Padahal Padahal Katanya El Salvador Negara Miskin Kita Lihat Di Sini Bagaimana Keadaannya Bagaimana Tukang Minum Di Sini Tukang Libun Terus Tiba-tiba Tulisannya Menerima Bitcoin Canggih Memang El Salvador Itu Presidennya Baru Orang Muda Semangatnya Baru Semangatnya Ingin Supaya El Salvador Itu Maju Bahkan Untuk Mengumumkan Bahwa Bitcoin Itu Pertama Kali Di Adopsi Di El Salvador Itu Bukan Pengumuman Memakai TV Dan Sebagainya Dia Pertama Kali Mengumumkan Di Twitter Jadi Saking Saking Sosmet Sekali Sampai Sampai Pertama Kali Mengumumkannya Di Twitter Baru Kemudian Acara-acara Resmi Nah Kemudian Apa yang Terjadi Sebenarnya Begitu Sebenarnya Sebelum Masuk Ke situ Sebenarnya Banyak Sekali Negara Justru Menentang Menentang Pemakaian Bitcoin Nanti Kita Lihat Sendiri Bagaimana Bitcoin Itu Tidak Bisa Dikontrol Oleh Negara Jadi Selama Ini Misalkan Misalkan Kalau Kita Misalkan Misalkan Ada Orang Yang Korupsi Terus Kemudian Korupsinya Itu Coba Uangnya Itu Dikirim Keluar Negeri Kan Jumlahnya Lumayan Besar Misalkan Dan Itu Tidak Terkontrol Kalau Misalkan Dolar Itu Kan Kelihatan Hari Apa Orang Itu Misalkan Membeli Dolar Seseorang Membeli Dolar Tiba-tiba Kemudian Misalkan Orangnya Lain Yang Tidak Biasa Mengirim Dolar Keluar Negeri Kok Tiba-tiba Dalam Jumlah Yang Besar Itu Mengirim Dolar Keluar Negeri Jadi Disitu Ada Kontrol Kontrol Negara Jadi Ada Sistem Perbankannya Perbankannya Yang Menjadi Perantara Untuk Mengirimkan Uang Itu Salah Satunya Dan Kemudian Sudah Banyak Sekali Berita-berita Bagaimana Bitcoin Itu Akhirnya Menjadi Tempat Untuk Money Laundry Money Laundry Itu Jadinya Misalkan Ada Negara Yang Misalkan Ada Seseorang Yang Berbisnis Narkoba Itu Mengirimkan Lewat Bitcoin Tidak Masalah Karena Tidak ada Yang mengawasi Terus Bagaimana Kok Bisa Tidak ada Yang mengawasi Emang Bisa Dipercaya Bagaimana Saya Misalkan Saya Mengirimkan Uang Melalui Bitcoin Terus Kemudian Penerimanya Bisa saja Sudah Diterima Tapi Ngakunya Enggak Bisa saja Kalau Melalui Sekarang Melalui Internet Banking Tidak mungkin Seperti itu Karena sudah Jelas Begitu Saya kirim Lewat Mobile Banking Atau Internet Banking Kita bisa Lihat Bagaimana Rekening Kita Berkurang Kemudian Disanapun Rekening Orang Yang Dituju Pun Juga Bertambah Ini Entah Mengapa Di El Salvador Dengan Gagah Beraninya Bilang Bahwa Nasional Currency Mata Uang Mata Uang Yang Resmi Dan Negara Itu Adalah Bitcoin Sebelumnya Dolar Masih Dipakai Tapi Bitcoin Juga Digunakan Jadi Disana Orang Boleh Memakai Dolar Dan Boleh Memakai Bitcoin Nah Disini Kemudian Saking Disini Namanya Juga Namanya Juga Tergantung Tergantung Computer Jadi Disini Dompet Bitcoin Sebenarnya Sesuatu Yang Digital Sebenarnya Uang Digital Jadi Dia Secara Fisik Sebenarnya Tidak Ada Dan Ini Gambarnya Ada Koin Koin Gak Ada Yang Koin Seperti Itu Orang Itu Bertransaksi Lewat Handphone Lewat HP Lewat Komputer Yang Terhubung Dengan Internet Nah Ini Karena Masih Baru Kadang-kadang Ngeheng HP Nyalah Atau Internet Terus Sampai Presidennya Bilang Yudah Restart Aja Aplikasinya Kebayang Saya sudah Kirim Tiba-tiba Ngeheng Di Restart Ternyata Sudah Banyak Yang Dikirim Misalkan Apakah Jadi Atau Enggak Jadi Itu Sebenarnya Delicate Sekali Tentang Apa Namanya Network Komputer Yang Yang Berhubungan Dengan Uang Karena Itu Bisa Menimbulkan Kekacauan Nah Di sini Di El Salvador Itu Yang Menangani Menangani Digital Bitcoin Itu Namanya Sivo Kalau Kita Sebenarnya Kayak Ovo Ovo Atau Ada Apa Yang Lainnya Itu Sivo Di Situ Jadi Tetap Presiden El Salvador Ingin Membuat Supaya Dia Terkenal Karena Negara Pertama Yang Membuat Bitcoin Itu Sebagai Kuransi Sebagai Mata uang Resmi Selama ini Tidak resmi Di Indonesia Saya tanya Mahasiswa saya Saya punya Bitcoin Saya sendiri Tidak Saya Punya Sudah 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 Selain Bitcoin Juga Ada Saya Sering Beli Dan Kemudian Memang Naik Dan Sebagianya Kadang-kadang Turun Juga Pernah Juga Ada Negara Yang Melarang Jadi Pokoknya Masih Macem-macem Reaksi Dari Negara Sebenarnya Cryptocurrency Itu Apa Di Sini Cryptocurrency Adalah Mata Uang Digital Dimana Transaksi Diverifikasi Dan Catatan Dikelola Transaksinya Diverifikasi Dan Catatannya Dikelola Oleh Sistem Terdesentralisasi Jadi Yang disini Menggunakan Cryptography Kayaknya Tadi Budi kan Itu ya Bidangnya Cryptography Juga ya Pas ini Berarti ya Jadi Jadi Bukan oleh Otoritas Terpusat Jadi Bukan Seperti Bank Indonesia Yang Membuat Verifikasi Bahwa Memang Uang Itu Bisa Sudah Tersalurkan Kalau Sekarang Mungkin Uang Digital Kita Sebenarnya Banyak Uang Digital Juga ya Tapi Masih Tetap Dalam Rupiah Tapi Misalkan Dikirimkannya Kan Kadang-kadang Tidak Melalui Itu kan Tidak Melalui Rekening Bank Nah Disini Sebenarnya Bank Indonesia Masih Agak Khawatir Karena Banyak Juga Yang Misalkan Untuk Mengirim Uang Itu Tulisannya Sudah Ada Tapi Ternyata Tidak Sampai Jadi Itu Agak Riskan Untuk Membuat Sistem Transfer Uang Gitu ya Tapi Ini Cryptocurrency Dijamin Soalnya Sampai Banyak Orang Yang Percaya Akan Cryptocurrency Nah Ini Contohnya Bitcoin Itu 2009 Mulai Pertama Kali Cryptocurrency Itu 2009 Oleh Seorang Nakomoto Walaupun Namanya Juga Saki Saki Gak Mau Ketahuan Namanya Samaran Kemudian Ada Lightcoin 2011 Ether 2013 Dan Seribu Lainnya Seribuan Lainnya Jadi Banyak Sebenarnya Digital Currency Itu Kenapa Kok Bisa Terus Kok Percaya Kok Bisa Orang Pakai Terus Percaya Aja Terus Sebenarnya Jadi Yang jadi Pertanyaan Kita Bisa Enggak Bikin Indocoin Misalkan Atau Undipcoin Bisa Aja Bisa Aja Undipcoin Bisa Gak Seperti Itu Kita Lihat Di Sini Sebenarnya Yang Yang Disebut Cryptocurrency Itu Seluruh Transaksinya Di Antara Pengguna Akan Tercatap Dalam Blockchain Ini Transaksinya Sebenarnya Yang utamanya Bagaimana Catatan Catatan Dari Transaksi Misalkan Di kiri Itu Ledger Ledger Itu Catatan Itu Catatan Itulah Catatan Keuangan Ledger Misalkan Alice Membayar Bob 20 Dollar Bob Membayar Charlie 40 Dollar Charlie Membayar Saya 30 Dollar Saya Membayar Alice 10 Dollar Ini Transaksinya Berada Dalam Blockchain Jadi Catatan Catatan Transaksi Itu Tercatat Dalam Blockchain Dan Untuk Untuk Mencegah Terjadi Kesalahan Atau Penipuan Jadi Benar-benar Sudah Dibuat Supaya Kalau Ada Seseorang Berusaha Membuat Kesalahan Atau Bahkan Penipuan Itu Tidak Akan Terjadi Sekarang Yang Jadi Pertanya Apa Blockchain 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 Itu Secara Resmi Secara Apa Namanya Sederhana Gitu Ya Kalau Chain Itu Berarti Rantai Jadi Rantai Blok Blok Kenapa Disebut Blok Sebenarnya Bukan Bentuknya Persegi Gini Bukan Tapi Tapi Disini Lebih Semacam Semacam Kumpulan Ledger Tadi Ledger Tadi Atau Catatan Keuangan Tadi Yang Pertama Isinya Ada Data Data Itu Isinya Misalkan Dari Siapa Kepada Siapa Jumlahnya Berapa Karena Disini Blockchain Eh Sorry Ini Bitcoin Maka Tulisannya Bukan Rupiah Atau Dollar Tapi BTC Bitcoin Itu Isi Dari Data Terus Kemudian Ada Namanya Hash Nah Hash Inilah Yang Menjadi Fingerprint Atau Sidik jari Digital Yang Menentukan Apakah Data Yang Di Dan Ini Berasal Dari Input Binary Jadi 1 0 1 0 1 0 Gitu Ya Jadi Gak ada Angka 2 3 4 Tapi Itu 1 0 1 0 1 0 Gitu Tapi Saking Banyaknya Maka Dia akan Susah Sekali Untuk Di Perkirakan Kemudian Hash Of Previous Block Karena Dia Blockchain Artinya Terdiri Dari Beberapa Block Gitu Dia Akan Nah Ini Block Block Terkoneksi Ini Block 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 Nah Ini Semuanya Ada Catatan Itu Tadi Ini Siapa 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 Ada Hash Jadi Dia Sebagai Tanda Gitu Ya Masing Masing Terdiri Dari 1 0 1 Nor Gitu Binary Nah Ini Jadi Disini Misalkan Ini Ada Tiga Blok Tiga Blok Hash Tertentu Gitu Ya Hash Gitu Lihat Nah Kalau Misalkan Hijau Misalkan Karena Dia Pertama Gitu Pertama Hash N Mungkin 0 0 Gitu 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 Tapi Kalau Yang Kedua Ini Hash Nya Adalah 6B Ki 1 Gitu Loh Katanya Enggak Itu Katanya 1 0 1 0 Ya Disini 1 0 1 1 0 Itu Bisa Diterjemahkan Jadi 6B Ki 1 Jadi 6 Itu Kalau 0 Kan Ini Kalau 3 Kalau 4 Kalau 1 Kan Ini 2 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 Jadi Seperti itu Jadi Bisa Diterjemahkan Menjadi Angka Dan Bilangan Juga Kita Lihat Disini Hash Sebelumnya Itu Harus Sama Kemudian Yang 2 Tergabung Dengan 3 Juga Hash Hash Dari Nomor 2 Juga Tergabung Dengan Ada pada Hash 3 Blok 3 Misalkan Ada Orang Berusaha Untuk Tempering Tempering Itu artinya Mencoba Saya Coba Disini Saya Bikin Sesuatu Misalkan Amountnya Ditambahin Misalkan Saya Kirim Ke B Harusnya 10 Dolar Saya Tambahin 0 Begitu Ada Tambahan Ada Tambahan Data Hash Nya Kan Berubah Nah Kalau Berubah Kan Tidak Cocok Sama Yang Ini Misalkan Dan Berubahnya Tidak Hanya B Misalkan 6 B 0 1 Tidak Jadi 6 B 0 2 Tidak Jadi Misalkan 9 Z 1 1 Itu Jauh Berbeda Walaupun Tambahan 0 Disini Tadinya 10 Dollar Misalkan Jadi 100 Dollar Misalkan Atau Bitcoin BTC Itu Hashnya Langsung Berubah Hashnya Berubah Kalau Misalkan Berubah Kan Udah Nggak Cocok Sama Yang Selanjutnya Nah Bisa Saja Misalkan Hashnya Langsung Bilang Ini Tolong Dirubah Jadi 9 Z 11 Nah Yang Disini Kan Jadinya Berubah Juga Hashnya Berubah Lagi Bukan 3 4 K lagi Tapi Yang Lain Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Rubah Yang Sesudahnya Pasti Rubah Semua Kebayangkan Jadinya Kalau Misalkan Mau Satu Rubah Di Depannya 10 10.000 Itu Ada Blok Blok Yang Selanjutnya 100.000 Bahkan Jutaan Di depan Ada Jadi Dari sini Agak Susah Kalau Misalkan Mau Mengkoreksi Misalkan Koreksi Aja Sebenarnya Salah Aja Kemarin Saya Nulisnya 10 Harusnya 100 Itu Sudah Susah Sekali Untuk Mengkoreksi Mendingan Bikin Blok Lagi Yang Lain Untuk Misalkan Tambahan 10 90 BTC Lagi Misalkan Saya Kirim Tapi Berarti Kan Disini Ada Blok Lagi Yang Tercipta Jadi Itulah Yang Membuat Blockchain Ini Susah Untuk Misalkan Untuk Penipuan Dan Kemudian Blockchain Ini Adalah P2P Network Jadi Kan Penasaran Tadi Itu Catatan Blockchain Ditaruh Ditaruh Dimana Gitu Misalkan Tadi Ini Yang Katanya Ibu Itu Tadi Sampai Jutaan Depan Ini Cacatkan Di Komputer Komputer Mana Apakah Komputer Pusatnya Di Blockchain Atau Komputernya Misalkan Ada Perusahaan Blockchain Di Indonesia Terus Di Komputer Dia Gitu Atau Gimana Ternyata Disini Catatannya Itu Di Setiap Orang Jadi Kalau Misalkan Ada Catatan Tiga Disini Kalau Misalkan Semua Orang Akan Punya Catatan Yang Sama Persis S Sama Jumlah Bloknya Sama Gitu Ya Kalau Misalkan Ada Tercipta Lagi Blok Lagi Misalkan Ada Transaksi Lagi Yang Dilakukan Nah Ininya Bloknya Itu Secara Sederhana Ini Akan Diumumkan Tolong Ini Ada Blok Yang Baru Tambahkan Ke Masing Masing Jadi Disini Benar-benar Itulah Yang disebut Desentralisasi Jadi Bukan Tergantung Catatan Satu Orang Kalau Sekarang Mungkin Catatan Bank Kita Kalau Kita Tahu Berapa Jumlah Uang Kita Nah Disini Kalau Ada Tambahan Atau Bahkan Misalkan Tambahannya Lebih Itu Akan Diumumkan Kesemuanya Terus Disitu Akan Ditambahkan Tapi Sebelum Ditambahkan Ada Proses Proses Verifikasi Untuk Setiap Orangnya Untuk Setiap Orangnya Nah Bukan Kita Bukan Orangnya Yang Memverifikasi Tapi Sistemnya Nah Karena Apa Misalkan Misalkan Mesejenya Itu Misalkan Ada A Kirim ke B Terus Kemudian C Kirim ke D Terus E Kirim ke Misalkan A Gitu Ya Ini Mesejenya Jadi Transaksi Transaksinya Gitu Ya Dimasukkan Kedalam Suatu Fungsi Sign Gitu Ya Nah SK ini Adalah Secret key Yang Dibangkitkan Oleh Yang dimiliki Oleh Seseorang Jadi Secret key Ini Dimiliki Setiap orang Secret key Yang Ini Beda Dengan Secret key Yang Yang Kanan Yang Kiri Oh Ini Sama Ya Itunya Orangnya Ya Pura-puranya Beda Misalkan Ada Ada Apa Misalkan Ini Beda Misalkan Ada topi Jadi Orangnya Banyak Misalkan Jadi Setiap Secret key Atau Kunci Kunci Rahasia Atau Private key Atau Kunci Kunci Privat Kunci Rahasianya Itu Itu Selalu Terkoneksi Dengan Message Ya Nah Ini Signature Ini Akhirnya Bentuknya Seperti Ini 0 1 0 0 1 Gitu Dengan Ada 2 Pangkat 25 2 Pangkat 256 Itu Itunya Apa Namanya Kemungkinannya Jadi Ini Masih Berapa Ini Jadi Jadi Kebayang Jadi Begitu Jadi Signature Itu Akhirnya Menjadi Bentuknya 0 1 0 1 Seperti Ini Kemudian Setelah Mengeluarkan Signature Misalkan Saya punya Catatan Saya Mau Tambahkan Ke Setiap Setiap Itunya Setiap Blockchain Saya Tambahkan Satu Blok Nah Saya Akan Mengeluarkan Ini Setiap Orang Akan Verify Setiap Orang Verify Message Itu Signature Itu Yang Barusan Kemudian Public Key Apa Public Key Itu Sesuatu Yang Diketahui Bersama Akhirnya Keluarnya True All False Artinya Benar Enggak Itunya Si Apa Namanya Si Apa Namanya Kejadian Transfer Yang Termuat Pada Blok Yang Terakhir Jadi Setiap Setiap Apa Namanya Setiap Orang Akan Punya Catatan Yang Sama Itu Yang Sebut Desentralisasi 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 Nah Sekarang Kita Masuk Ke Bitcoin Jadi Bitcoin Adalah Hanya Salah Satu Kumpulan Dari Konsep Dan Dehnologi Yang Menjadi Dasar Dari Ekosistem Uang Digital Jadi Sebenarnya Semua Cryptocurrency Itu Intinya Adalah Si Blockchain Ini Intinya Adalah Blockchain Apapun Ya Entah Itu Bitcoin Atau Ether Ether Itu Blockchain Namanya Ethereum Terus Litecoin Dan sebagainya Intinya Adalah Ya itu Tadi Gak Mau Ada Orang Yang Pegang Autority Mensahkan Ya kan Memverifikasi Adanya Transfer Itu Terus Kita Bisa gak Bikin Bisa Aja Ya kan Contohnya Misalkan Masing-masing Kita Punya Catatan Catatan Dan Kemudian Kalau mau Yang sederhana Catatan Di Laptop Siapa A Kirim ke B Nah Semua harus Catat Semua Itu Kejadiannya Begitu Ada B Kirim ke C Semua harus Mencatat Jadi Semuanya Yang Mencatat Itu Yang Disebut Desentralisasi Itu Ya Dan Disini Misalkan Signature Kita Mau Cari Gitu Ya Kira-kira Apa Angkanya Hanya 0101 Wah Itu 2 Pangat 296 Kan Besar Sekali Kan Jadi Itunya Jarang Sekali Ada Yang Nebak Nebak Misalkan Oh Kira-kira Gini Gitu Ya Enggak Nah Disini Jadi Kita Bicara Tentang Bitcoin Disini Pengguna Bitcoin Berkomunikasi Satu sama Lain Menggunakan Protokol Bitcoin Jadi Disini Dari Blockchain Tadi Ada Protokolnya Ya Protokol Protokol Kesehatan Harus Melakukan Apa Dulu Gitu Supaya Aman Gitu Kan Terutama Melalui Internet Tapi Jaringan Lain Juga Bisa Ya Jadi Bedanya Kalau Misalkan Banking Biasa Banking System Underlying System Atau Yang Melakukan Verifikasi Adalah Sistem Bank Terus User Facing Disini Akun Rekening Nomor Rekening Berapa Disitulah Tercatat Semuanya Tapi Kalau Bitcoin Jadi Menggantikan Banking Sistem Ada Bitcoin Protokol User Facing Adalah HP Nah Dari Kalau ingin Mendalemin Tentang Bitcoin Ada Beberapa Istilah Disini Address Address Itu Alamat Bitcoin Dari Pengguna Entry Dari Serangkaian Proof Dan Angka Dimulai Dengan Satu Yaitu Tadi Address Kemudian Ada Bloknya Yaitu Pengelompokan Transaksi Ditanya Dengan Stempel Waktu Dan Sidik Jari Nah Hash Tadi Sidik Jari Dari Blok Tersebut Ada Waktunya Kalau data Tadi Belum Ya Data Hanya From To Sama Amount Ya Tapi Ada Waktunya Juga Harusnya Kemudian Blockchain Daftar Dari Blok Yang Tervalidasi Difficulty Nah Itu Pengaturan Yang Berasal Yang Diperlukan Untuk Menemukan Proof Of Work Yang Jadi Yang Verifikasi Tadi Jadi Misalkan Ada Blok Yang Baru Yang Mau Masuk Nah Disitu Ada Semacam Difficulty Yang Menentukan Seberapa Sulit Untuk Memverifikasi Memverifikasi Blok Tersebut Berarti Susah Kalau Mau Bikin Transaksi Yang Enggak Karena Yang Jalan Adalah Komputer Komputer Yang Melakukan Proof Of Work Ada Komputer Juga Jadi Gak Masalah Terus Jadi Hash Tadi Adalah Digital Fingerprint Dari Beberapa Input Binary Tadi Nah Sekarang Ada Islah Miner Miner Atau Penggali Jadi Ada Islah Pengguna Jaringan Yang Menemukan Proof Of Work Untuk Blok Baru Dengan Pengulangan Hashing Nah Jadi Proof Of Work Itu Kerjaan Orang-orang Tertentu Ya Orang-orang Tertentu Yang mengerjakan Itu juga Komputer Juga Tapi Dia Bayangkan Saja Satu ruangan Isinya Isinya Komputer Semua Dan Itu Setiap Dan Semua Si Komputer Itu Jalan Jalan Dan Semua Ingin Ingin Menemukan Proof Of Work Yang Untuk Memverifikasi Blok Yang Baru Tadi Ya Jadi Proof Of Work Itu Adalah Data Yang Membutuhkan Komputasi Yang Rumit Untuk Ditemukan Nah Saking Rumitnya Nantinya Si Minernya Atau Penggalinya Itu Penambangnya Penambangnya Itu Mendapat Mendapat Itu Apa Namanya Kayak Ongkos Trans Ongkir Ya kan Ongkos Kirim Kalau ini Ongkos Mining Dengan Adanya Ongkos Mining Itulah Terciptalah Bitcoin Yang Baru Jadi Kalau Kita Biasa Aja Kirim Kirim Bitcoin Dari A Ke B Itu Tidak Terjadi Itu Kita Tidak Menciptakan Bitcoin Yang Baru Misalkan Bitcoin Ada 10 Juta Kita Hanya Memindahkan 10 Juta Itu Tapi Kalau Adanya Miner Jadi 10 Juta Dia Sudah Berapa Kali Melakukan Post Proof Of Work Akhirnya Jadi 10 Juta 100 Jadi Tambah Nah Tambahnya Itu Yang Ongkir Tadi Yang Saya Sebut Reward Sejumlah Bitcoin Dalam Suatu Blok Baru Sebagai Imbelan Dari Jaringan Bitcoin Untuk Miner Yang Menemukan Solusi Proof Of Work Kemudian Tadi Secret Secret Key Sejumlah Nomor Atau Huruf Rahasia Yang Hanya Diketahui Pengguna Yang Berguna Untuk Membuka Transaksi Pada Suatu Adres Pengguna Jadi Khusus Untuk Satu Adres Pengguna Wallet Wallet Itu Dompet Itu Software Yang Menyimpan Adres Secret Digunakan Untuk Mengirim Menerima Dan Menyimpan Bitcoin Yang Tadi Presiden El Salvador Minta Supaya Pada Saat Ngeheng Restart Aja Kontrol Dell Wallet Di Kontrol Dell Kalau Misalkan Komputer Apa Sebut Mining Tadi Mining Adalah Proses Untuk Mengeluarkan Bitcoin Baru Dengan Memverifikasi Transakti Yang Terjadi Di Jaringan Bitcoin Nah Itu Protokol Si Protokol Bitcoin Yang Menciptakan Itu Tidak Sembarangan Bahwa Dulu Bitcoin Karena Masih sedikit Misalkan Sebarkan Hanya 10 juta Nah Mining Itu Dibatasi Sehingga Misalkan Hanya Tambah Tambah 100 ribu Misalkan Nah Setelah Tahun berikutnya Hanya 50 ribu Jadi Turun-turun Terus Supaya Jumlah 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 Tidak Tidak Tahingga Jadi Nantinya Diharapkan Jumlah Bitcoin Tetap Nantinya Nah Disini Ada Verification Proses Suatu Proses Yang Menemukan Solusi Untuk Masalah Matematika Dan Disilah Disinilah Salah Satu Dari Kriptografi Yang tadi Yang diperlukan Salah Satu Apa Namanya Risetnya Bu Intan Mutadi Intan Detiana Mutadi Intan Detiana Itu Salah Satunya Di Bidang Kriptografi Untuk Mencari Algoritma Kriptografi Ini Jadi Tadi Diharapkan Semakin Sulit Semakin Sulit Untuk Memverifikasi Ini Oleh Karena Itu Harus Harus Diputuhkan Algoritma Algoritma Yang Baru Dalam Verification Proses Kemudian Miners Jadi Orang Yang Pengguna Jaringan Bitcoin Yang Bersaing Untuk Menjadi Yang Pertama Menemukan Solusi Untuk Masalah Matematika Dengan Bantuan Komputer Jelas Bantuan Komputer Mungkin Lihat Aja Angka Angkanya Begitu Banyak Nah Reward Ini Adalah Koin Baru Dibuat Untuk Setiap Blok Baru Dan Biaya Transaksi Untuk Transisi Yang Berhasil Di Verifikasi Nah Itu Adalah Keterangan Tentang Bitcoin Sekarang Saya Bercerita Tentang Riset Kami Riset Kami Saya Dan Masih Suasai Sifah Harits Feby Dan Ahmad Jadi Disini Risetnya Adalah Bagaimana Kalau ada Proyek Cryptocurrency Mining Jadi Andaikan Misalkan Ada Ada Perusahaan Yang Ingin Membuat Cryptocurrency Mining Jadi Ingin Menggali Menggali Si Bitcoin Yang Baru Kenapa Disitut Miner Karena Itu tadi Hasil Dari Kerjaan Dia Akhirnya Membuat Semacam Semacam Ditemukan Emas Yang Baru Jadi Koinnya Tambah Oleh Karena Dicebut Mining Atau Miner Dan Disitu Ada Reward Hashrate Hashrate Itu Yang Tadi Bagaimana Kecepatan Untuk Kecepatan Untuk Membuat Membuat Hash Tadi Kemudian Difficulty Ada Power Cost Power Cost Itu Bagaimana Pun Komputer Membutuhkan Listrik Listrik Untuk Power Komputernya Berapa Dollar Misalkan Terus Full Refuse Rate FR Percent Jadi Misalkan Untuk Mengumpulkan Transaksi Tadi Juga Ada Itunya Juga Biayanya Terus Cryptocurrency Berapa Harganya Misalkan Dari USD Ke Bitcoin BTC Terus Jumlah Jumlah Miner Di Perusahaan Tersebut Bagaimana Selama Waktunya Miningnya Jadi Kita Membuat Membuat Suatu Mengkonstruksi Mengkonstruksi Suatu Perusahaan Yang Bergerak Di bidang Proyek Cryptocurrency Mining Jadi Ini Penelitian Ini Salah Contoh Contoh Dari Penelitian Di Matematika Keuangan Berkaitan Dengan Cryptocurrency Nah Ternyata Disitu Banyak sekali Model Matematika Yang Harus Digunakan Misalkan Tentang Interest Rate-nya Antara USD Dengan BTC Seperti Apa Kalau Seperti Apa Kita Ambil Aja Datanya Data Yang Sebelumnya Yang Sudah Ada Terus Kita Modelkan Menggunakan Fasi Check Jadi Kira-kira Bagaimana sih Model yang Baik Untuk Menentukan Harga Interest Rate Nilai Interest Rate Pada yang akan Datang Kan kita kan Ingin Melihat Apakah Proyek Untuk Untuk Apa Namanya Bitcoin Mining Itu Berguna Maksudnya Bermanfaat Sekali Memberi Profit Yang Tinggi Atau Tidak Jadi Disini Harus Dimodelkan Interest Rate-nya Dari USD US Dollar Kemudian BTC-nya Juga Dimodelkan Disini Z Ini Berdistribusi Normal Jadi Dia Standart Normal Kemudian Power Cost-nya Juga Dibuat Supaya Itu Apa Namanya Ini Berdasarkan Ada Paper Paper Disitu Tapi Data Datanya Itu Hanya Data Tapi Kemudian Kita Buat Disini Jadi Lumayan Juga Model Matematikanya Artinya Kita Dari Data Kemudian Kita Buat Persamaannya Jadi Kita Mencari Angka-angka Ini Dipakai Melalui Parameter Estimation Ini Angka-angka Ini Angka-angka Ini Itu Pakai Parameter Estimation Ini Itu Yang Kalau Ini Dari Data Jadi Itu Yang Kami Lakukan Jadi Buat Itunya Kira-kira Kan Kita Ingin Bicara Lima Tahun Kedepan Kira-kira Berapa Nilainya Dan Ini Dalam Bentuk Random Jadi Kita Lakukan Berkali-kali Ini Bitcoin Reward Itu Perbulan Itu Ada Berapa Persen Gitu Ya Ini Jumlahnya Jadi Di Sini Pada Tahun 2019 Sampai Tahun 2024 Ini Nilainya Kelihatan Berubah Jadi Dari 2019 Sampai Ke 2012 Jadi 2021 Sekarang Ini Kalau Misalkan Blok Blok Baru Itu Diverifikasi Ongkirnya Adalah 12,5 Ongkirnya Jadi Artinya Tiba-tiba Muncul Blok Yang Baru Bitcoin Yang Baru Yang Masuk Ke Rekening Si Miner Tadi Kita Lihat Disini Mulai 2021 Sampai 2024 2024 Dia Turun Kenapa Turun Ya Karena Itu Tadi Si Apa Namanya Si Apa Pencipta Bitcoin Ini Tidak Mau Nilai Dari Bitcoin Sampai Tahingga Kalau Tahingga Mikir-mikirnya Jadi Kurang Eksklusif Kalau Ada Lagi Yang Baru Sampai Hingga Banyaknya Misalkan Gitu Ya Nah Itu Tidak Itu Tidak Eksklusif Jadinya Nanti Suatu Saat Ini Sudah Tidak Ada Lagi Disini Ya kan Ini Turun Turun Terus Turun Terus 2024 Sampai 2026 Ini Turun Lagi Reward Ya Jadi Lama 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 Jadi Verifikasinya Dia akan Minta Minta Ongkirnya Dari Pengguna Ya Kita Sekarang Ongkirnya Itu Enggak Dibayar Ongkirnya Sekarang Tapi Dibayar Oleh Sistem Sistem Blockchain Tapi Lama Lama Ongkirnya Dibayar Oleh Kita Karena Tidak Ada Penciptaan Reward Lagi Yang Baru Kemudian Jumlah Difficulty Level Ini Menurut Paper Difficulty Levelnya Akan Meningkat Eksponensial Misalkan Kemudian Jumlah Bitcoin Dibangkitkan Pada Bulan Kei Ini Berdasarkan Ini Rumusnya Belum Ada Tapi Hanya Dibilang Berkaliannya Antara RI HI T Dan N T 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 Maaf Bu Nikan Saya Berapa Menit Lagi Waktunya Waktu Bu Noviana Sampai Jam Sampai Jam 11 15 Jadi Masih Ada Sekitar 30 Menit Lagi Mungkin Sekalian Diskusi Nanti 11 15 Sekarang Masih Jam 10 Ya Untuk Diskusi Jadi Sekitar 10 30 Atau 10 30 Ya Terima kasih Bunikan Jadi Disini Apa sih Real Option Jadi Real Option Itu Adalah Hak Bukan Kewajiban Untuk Melakukan Beberapa Tindakan Pada Suatu Proyek Dari Komoditas Dalam Jangka Waktu Tertentu Kalau Misalkan Option Option Itu Kalau Anda Sudah Belajar Matematika Keuangan Option Itu Adalah Hak Bukan Kewajiban Untuk Membeli Atau Menjual Menjual Saham Pada Waktu Tertentu Jadi Misalkan Sahamnya Entah Naik Atau Turun Disini Kita Boleh Beli Beli Opsi Opsinya Bilangnya Apa Bahwa Pada Waktu Setahun Lagi Bukan Setahun Tiga Bulan Lagi Tiga bulan Lagi Saya Berhak Untuk Membeli Misalkan Membeli Saham Saham A Dengan Harga K Sekarang Harganya S0 Misalkan Kira-kira Naik Harganya Naik Saya Beli Opsi Yaitu Hak Untuk Membeli Saham Dengan Harga K Ini K Nah Apa Yang Terjadi Kalau Misalkan Sahamnya Seperti Ini Contohnya Ternyata Pada Saat Tiga Bulan Lagi Harganya Sampai K Plus Delta K Ini Kan Lebih Tinggi Kan Wah Ini Saatnya Saya Beli Bukan Beli Saya Saatnya Me Exercise Artinya Menjalankan Opsi Saya Keuntungannya Ya sudah Beli Sahamnya Seharga K Jual Pasar Berapa Harganya K Plus Delta K Akhirnya Saya Untungnya Profitnya Adalah Delta K Ini Gitu Ya Nah Bu Kan Bisa saja Kan Belum Tentu Dia naik Kalau Turun Gimana Ya kan Nah Misalkan Kejadiannya Adalah Memang Naik Di sini Tiba-tiba Ada Berita Apa Dia turun Ya kan Jadi Di bawah K Apa yang terjadi Ya Kalau saya Membeli Beli Saham Menggunakan Opsi Dengan harga K Kan rugi Karena Lebih mahal Dari Pasaran Jadi Artinya Kalau memang Di pasar Lebih murah Mendingan Beli Di pasar Aja Ya kan Ini market Di sini Harga Pasar Market Di harga Bahkan Mirip Dengan S0 Terus Opsinya Gimana Opsinya Dibuang Aja Udah Nggak Di Apapain Jadi Dia itu Opsi Tadi Adalah Hak Bukan Wajiban Jadi Kertas Semacam Kertas Opsi Tadi Itu Adalah Hak Kita Apabila Pada Saat Pada Saat Waktu Maturity Time Ya kan Di sini T-nya Tiga bulan Itu Kita berhak Untuk membeli Saham Dengan Harga Tertentu Harga Tentu Itu Namanya Opsi Call Untuk beli Beli Itu Opsi Call Kalau Opsi Put Itu Beda Lagi Opsi Put Dia Opsi Put Itu Tadi Misalkan Naik Terus Ini Opsi Put Itu Adalah Untuk Membeli Opsi Put Itu Hak Untuk Membeli Menjual Tadi kan Membeli Sekarang Menjual Jadi pada saat Nol Tadi Saya sudah Punya Sahamnya Tapi Saya dikhawatir Khawatir Harganya Bakalan Khawatir Harganya Bakalan Anjlok Ya kan Jadi Kekhawatirannya Adalah Entah Dari Harga Sekarang Ini S0 Harga Sekarang Naik Atau Bisa Saja Turun Harganya Nah Untuk Opsi Put Tadi Opsi Put Tadi Pada saat T Di sini Akan Kelihatan Kalau Kita Menjual Barang Kan Kita Berharap Harganya Mahal Ya kan Kita Beli Dengan Harga Murah Kita Jual Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Daripada Harga Beli Tadi Nah Dari Situ Kalau Misalkan Harganya Sedang Turun Turun Misalkan Ini SD Ini kan Sedang Turun Harga Sahamnya Tapi Kalau Kalau Kita Pakai Opsi Put Tadi Si Si Apa Si Pengusaha Yang Menjual Opsi Put Tadi Itu Ber Akan Membeli Saham Kita Dengan Harga K Nah Di pasar Itu Harganya ST Misalkan Ini 30 Tapi Kalau Dengan Adanya Opsi Tadi Kita Bisa Menjual Harganya 50 Ya Sudah Kita Eksersize Opsinya Akhirnya Kita Dapat Delta K Itu Misalkan 20 Tadi Jadi Jual Jual Saham Dengan Menggunakan Opsi Put Tadi Tapi Kalau Ternyata Pada Saat T Tadi Harganya Sedang Naik Naik Ya Kan Sedang Naik Misalkan Ya kan Lebih tinggi Daripada K Ya Jelas Kita Jual Di pasar Do Ngapain Kita Jual Harganya 50 Tapi Kalau Di pasar Harganya 55 Jual Di pasar Lebih Tinggi Lagi Nilainya Jadi Itu Adalah Opsi Food Dan Opsi Call Nah Bagaimana Di Sehari-harinya Di Reelnya Kok ada Tulisan Reelnya Jadi Disini Kita Bukan Bicara Soal Saham Disini Tapi Kita Bicara Soal Proyek Jadi Disini Proyek Ada Suatu Proyek Dengan Komoditas Proyek Dari Komoditas Dalam Jangka Waktu Tertentu Nah Kita Gunakan Karena Disini Real Option Kita Gunakan Metode Binomial Jadi Kalau Disini Semacam Ada S0 Dia Bisa Naik Jadi U Kali S0 Turun Jadi D Kali S0 Jadi Naik Turun Akhirnya Misalkan Pada Satis Sama Dengan 7 Itu Ada Sebanyak 8 8 Harga Saham Nah Disini Kalau Untuk Real Option Harga Saham Itu Kita Anggap Dari Itunya Dari Cash Flow Cash Flow Dari Proyek Tersebut Cash Flow Dari Proyek Tersebut Apa Proyek Tersebut Itu Bitcoin Mining Jadi Dari Situ Kita Ingin Berapa Cash Flow Bitcoin Yang Kita Dapatkan Kalau Perusahaan Tersebut Melakukan Mining Ini Pakai Bermacam Itu Bermacam Cara Bermacam Ini Dari Paper Paper Berandao Drier Dan Han Misalkan Disini Bagaimana Tingkat Pembayaran Aliran Cash Tadi Jadi Aliran Cash Itu Kita Modelkan Karena Kita Bicara Masa Depan Kita Ingin Tahu Dengan Proyek Kira-kira Proyek Tersebut Bisa Menguntungkan Atau Tidak Jadi Kita Modelkan Aliran Cash X-nya yang Kedepan Dengan Koeficien Variable Delta Ini Delta Ini Cashflow Dibagi Sigma Dari Ekspektasi Cashflow Yang Kedepan Dibagi Ini Ini kan Discon Rate Disini Ada Discon Rate Jadi I itu Adalah I-nya Lebih ke Low Kok I-nya Di Discon Ya Kok ini Kebalik Harusnya Discon Rate Harusnya I-nya Dari I-nya Dari 0 Sampai N Kemudian Menghitung Nilai Proyek Tanpa Opsi Forward Step Seperti Biasa Jadi V Menyatakan Nilai Proyek Kalau Sebelumnya Itu nilai Opsinya Nilai Opsi Dari Dari Sahab Tadi Tadi Delta K-nya Tadi Kita Buat Kita Buat Karena Kita Ingin Karena Kita Discon Ke Kiri Jadi Misalkan Ini Kita Memodelkannya Pakai Binomial Jadi Disini Ini K-nya Jadi Ada Kemungkinan Lebih Besar Dari K Harga Sahamnya Ada Juga Yang Lebih Kecil Dari K Nah Disini Kita Hitung Berapa Delta K-nya Kalau Disini Sudah Jelas Kita Tidak Punya V-nya Disitu Karena Kita Tidak Menggunakan Opsi Tadi Jadi Opsi Tadi Tidak Bernilai Kalau Untuk Harga Saham Yang Di Bawah K Ini V Ini Dianggap Proyek Yang Di Bawah Nilai Tertentu Jadi Disitu Nilai Proyeknya Itu Dia Akan Dipatok Kira-kira Proyeknya tersebut Nilainya Berapa Kalau misalnya Kurang dari Kurang dari Suatu nilai Bisa Enggak Kita Jual Proyek tersebut Jadi Opsinya Kita Jual Sehingga Minimal Kita Enggak Bangkrut Bangkrut Amat Kan Ada Perusahaan Misalkan Perusahaan Kita Sudah Bangun Kedungnya Kita Bangun Pokoknya Mesinnya Dan Sebagainya Kalau Misalkan Kita Punya Real Option Artinya Kita Punya Escape 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 Goat Artinya Escape Escape Way Escape Path Path Escape Path Artinya Jalan Untuk Keluar Dari Jalan Untuk Keluar Dari Keterpurukan Misalkan Ternyata Proyeknya Ternyata Ternyata Enggak Laku Produknya Enggak Laku Di Pasar Lama Lama Jadi Sangat Merugikan Misalkan Kita Kucurkan Modal Terus Siapa Tau Ada Yang Kurang Dari Produknya Ternyata Tetap Hasilnya Itu Jelek Escape Code Nya Itu Escape Path Nya Itu Bisa Enggak Gedung Kemudian Barang Barang Yang Ada Itu Bisa Dijual Dengan Harga Tentu Jadi Kita Disini Namanya Itu Yang Sebut Opsi Put Tadi Menjual Dengan Harga Tentu Atau Bisa Juga Kita Nanti Opsi Call Yaitu Kita Memperluas Jadi Disini Penilaian Penilaian Dari Sini Ada Aliran Kasnya Seperti Apa Kalau Kemudian Menghitung Opsinya Seperti Apa Terus Terdapat Ada Beberapa Opsi Disini Yang Pertama Adalah Kalau Misalkan Divestasi Disini Divestasi Dijual Dijual Kemudian Lumayan Dapat Uang Dari gedung Dan gedungnya Masih baru Karena Dalam Lima Tahun Jadi Opsi Ini Artinya Begitu Kita Punya Perusahaan Bisa Enggak Begitu Kita Gagal Itu Ada Orang Yang Mau Beli Barang Barang Kita Maksudnya Itu Yang Sebut Kita Punya Opsi Real Opsi Real Put Tapi Kemudian Ada Di Sini Enggak Terus Teruskan Aja Teruskan Aja Enggak Macem Macem Dulu Ini Teruskan Masih Ada Keuntungan Lumayan Tapi Yang Tengah Ini Adalah Kemungkinan Apabila Kita Kita Melihat Profilingnya Gila-gila Saya Misalkan Punya Saham Dari Proyek Ini Hanya 50% Misalkan Gimana Kalau Saya Tingkatkan Share Saya Saham Saham Itu Bukan Saham Yang Di Pasar Modal Itu Bukan Tapi Artinya Kepemilikan Kepemilikan Dari Modalnya Tersebut Kalau Saya Kan Tadinya Ini Proyeknya Kerjasama Antara Dua Di sini Jadi Yaudah 50-50 Jadi Modalnya Disumbang 50-50 Tapi Di sini Kalau ada Real option Untuk Untuk Investasi Lebih Boleh Kalau Misalkan Perusahaan Itu Bagus Saya Punya Opsi Untuk Mengambil Ini kan Punya Saya Misalkan Saya Boleh Mengambil Share Yang 25% Yang Lagi Jadi Saya Menjadinya Punya Share 75% Misalkan Jadi Itu Namanya Reinvestasi Jadi Ini 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 Perhitungan Nilai Opsi Bila Ada Ini Jalan Terus Nggak Ada Apa Yang Ini Saya Tambah Makanya Di sini Di Investasi Saya Tambah Kira-kira Kalau share Saya Tambah Terus Kalau Gagal Di jalan Gagal Di jalan Sudah Dijual Aja Kalau Dijual Kira-kira Berapa Yang Kita Bisa Dapatkan Itu Namanya Real Option Nah Di Sini Nah Ini Ada Fitur Learning Option Learning Option Itu Karena Karena Dia Apa Namanya Binomial Binomial Itu Punya Binomial Yang Biasa Di situ Volatility Konstan Konstan Kalau Yang Binomial Biasa Tapi Kalau Ada Learning Option Itu Lebih Ke Kalau Awal-awal Kan Kita Nggak Tahu Kira-kira Proyek kita Itu Berhasil Atau Enggak Kan Jadi Ketidakpastian Ya Pasti Besar Sekali Ya Kan Jadi Di sini Akan Besar Sekali Ketidakpastian Diperlihatkan Dengan Adanya Panjang Sekali Waktunya Di sini Lama-lama Kan Setahun Kemudian Lumayan Kira-kira Produk Kita Sudah Kelihatan Sudah Agak Laku Atau Malah Justru Tidak Laku Jadi Di sini Waktunya Lebih Pendek Ini Delta T 0 Delta T 1 Lebih Pendek Kemudian Berikutnya Lagi Lebih Kecil Lagi Karena Kita Sudah Makin Tahu Proyek Kita Seperti Apa Kan Delta T 2 Akhirnya Lama-lama Konstan Ya Kan Lama-lama Konstan Karena Kita Sudah Tahu Kira-kira Seperti Apa Itu Proyek Kita Jadi Itu Menunjukkan Volatility Atau Sigma Yang Bervariasi Bervariasi Ini Disebut Learning Option Ya Itu Cara Disitu Dilihat Bagaimana Membentuk TN-nya Kan Kalau Sebelumnya Ternyata Hasilnya Ternyata Evaluasi Bitcoin Evaluasi Proyek Bitcoin Mining Untuk Periode Waktunya 5 Tahun Menggunakan Real Option Dan Learning Option Nah Ini ada Dua Opsinya Yaitu Dapat Dilepas Diversasi Kita Tetapkan 12.000 Dollar Misalkan Jadi Kalau Misalkan Usaha kita Buntung Memang Ternyata Tidak Menguntungkan Salah Perhitungan Kita Kita Bisa Tidak Punya Opsi Untuk Menjual Segala Hal Modal Yang Sudah Kita Beli Ke Seseorang Yang Memiliki Yang Menjual Opsinya Seharga 12.000 Misalkan Atau Yang kedua Tadi Kalau Ternyata Sedang Untung Untungnya Kan Kalau Share Kita Di Modal Perusahaan Lebih Besar Berarti Kita Kebagian Untungnya Lebih Besar Lagi Kan Maka Gimana Kalau Sahamnya Itu Ditingkatkan Sebesar 25% Biayanya Hanya 8.000 Dollar Jadi Disitu Jika Pertumbuhan Memiliki Jika Proyek Memiliki Pertumbuhan Yang Menjanjikan Ini Contoh Dari Modal Matematika Untuk Suku Bunga USD USD Yang Kiri Ini Salah Satu Contoh Dari Modalnya Sedangkan BTC Salah Satu Contoh Dari Modalnya Periode Selama 60 Bulan Kemudian Estimasi Harga Bitcoin Perbulan Kita Modelkan Estimasi Karena Memang Butuh Untuk Estimasi Kedepan Karena Kita Ingin Melihat Apakah Proyek Mining Itu Menguntungan Atau Tidak Nah Ini Nilai Proyek Tanpa Real Option Kita Lihat Disini Lihat Dari Sini Kelihatan Dia Naik Terus Suatu Saat Ternyata Turun Nah Begitu Kalau Misalkan Kejadiannya Ternyata Yang Disini Itu Rugi Banget Kan Ini Jeket Nol Jadi Ini Tidak Bisa Apa-apa Karena Begitu Kita Gagal Kita Harus Pusing Bagaimana Apakah Terus Atau Enggak Karena Dari Situ Rugi Atau Untung Kalau Kita Teruskan Ini Real Option Kita Dari Segala Apa Yang Terjadi Di Kanan Kita Tarik Tarik Ke Kiri Jadi Nilai Pada saat Awal Berapa Nilai Proyeknya Jadi Kita Lihat Kalau Ada Opsinya Kira-kira Menaikan Nilai Dari Proyek Enggak Nilai Dari Proyek Itu Untuk Menunjukkan Seberapa Untung Kita Nilai Proyek Itu Biasanya Kan Kalau Misalkan Ada Proposal Proposal Bisnis Dari Orang Entrepreneur Itu Baru Wirausahawan Yang Baru Misalkan Ini Saya Punya Proposal Proposalnya Biasanya Isinya Adalah Kemungkinan Cashflow Yang Kedatang Dari Situ Orang Yang Akan Memberi Modal Melihat Ini Kira-kira Nilai Proyek Berapa Jadi Nilai Proyek Itulah Yang Akan Menjadi Menjadi Dasar Kira-kira Saya Akan Mendapat Untung Berapa Kalau Saya Mengucurkan Modal Disitu Kalau Nilai Proyek Kecil Mungkin Keuntungannya Saya Kecil Tapi Nilai Proyek Ternyata Besar Berarti Keuntungannya Saya Akan Mendapatkan Yang Besar Nah Dengan Model Benomia Pada Tahun Ke Lima Ini Tahun Pertama Kita Lihat Langkah-langkahnya Beda T1 36 Langkah T2 8 Langkah T3 6 Langkah T4 Dan T5 5 Langkah Kelihatan Dari Situ Karena Volatilitenya Itu Tadi Jadi Volatiliti Itu Menyatakan Ketidaktahuan Kita Sama Manager Dari Proyek Tersebut Dengan Melihat Kedepannya Wajar Kalau Proyek Yang Baru Kan Kita Belum Tahu Untung Tidaknya Sesuai Dengan Harapan Tidak Ternyata Selama Setahun Kita Lihat Bahwa Dengan Melihat Seperti Ini Ternyata Ada 10 Kita Lihat Disini 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ada 10 10 Nilai Yang Kalau Nilainya Sampai Sini Ekspansi Ekspansi Artinya Tambah 25% Tadi Jadi Kalau Nilai Proyeknya Sudah Mencapai Nilai Angka-angka Ini Kemungkinan Ekspansi Lebih Baik Untuk Ekspansi Ada Tiga Disini Yang Nilainya Udah Business As usual Teruskan Saja Gak usah Ngapain Teruskan Saja Ada Juga Yang Kemungkinan Abandon Abandon Itu Artinya Tadi Waduh Ini Warning Disini Kelihatan Apa Namanya Nilai-nilainya Bakalan Jeblok Nah Disitu Kita Bisa Melihat Kalau Ada Put Di Tahun Pertama Kita Bisa Menggunakan Abandon Atau Jual Atau Misalkan Ekspansi Gitu ya Karena Kemungkinannya Kan Masih Kita Belum Tahu Nah Disini Jadi Kalau Ekspansi Continuation Ini Untuk Tahun Pertama Kedua Tiga Kempat Ini Kita Pasang Opsinya Di Tahun Pertama Kedua Dan Ketiga Dan Keempat Terus Kemudian Juga Berapa Itunya Berapa Nilai Opsinya Kalau Misalkan Tidak ada Opsi sama sekali Berarti Nilai Nilai Proyek Tetap 33.550 Gitu ya Tapi Dengan Adanya Real Opsi Ternyata Membuat Nilai Proyeknya Naik Nilai Proyeknya Naik Jadi Nilai Nilai Dari Real Opsi Jadi Dengan Dengan Adanya Real Opsi Maka Nilai Dari Proyek Tersebut Naik Kalau Nilai Proyek Naik Kan Orang Jadi Tertarik Untuk Menanam Modal Di Proyek Ini Jadi Kesimpulannya Investasi Dalam Proyek Penambangan Bitcoin Diprediksi Akan Menguntungkan Nilai Proyek Dengan Opsi Meningkat Maksimal Jadi Nilai Proyek Dibandingkan Dengan Nilai Tanpa Proyek Jadi Ternyata Meningkatkan Maksimal 1,32 Kali Dari Nilai Proyek Tanpa Opsi Dan Minimal 1,28 Kali Dari Nilai Proyek Tanpa Opsi Jadi Maksimalnya 1,32 Kali Minimalnya 1,28 Kali Karena Disini Kita Simulasinya Pakai Random Jadi Disini Tidak Memberikan Nilai Yang Sama Kemudian Kemudian Penerapan Real Option Dengan Proses Pembelajaran Dalam Proyek Penambangan Bitcoin Berdampak Pada Penurunan Volatilitas Proyek Penambangan Bitcoin Selama Waktu 5 tahun Jadi Setelah Setahun Kita Akan Lihat Ternyata Volatilitasnya Akan Turun Ini Daftar Pustakanya Dan Papernya Sebenarnya Sudah 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 Apa Namanya Dipublish Gitu ya Tapi Di Proceeding Sebenarnya Tapi Ini Belum Sampai Sekarang Belum Belum Ada Keterangannya Dimana Proceeding Karena Dipresentasikan Di Matek Universitas Universitas Science Malaysia Baik Terima Kasih Atas Perhatiannya Begitu saja Yang Disampaikan Setelah ini Silakan Apabila Ada Yang Ingin Bertanya Silakan Bu Niken Terima Kasih Bu Ana Jadi Bu Ana Sudah Menjelaskan Tentang Bitcoin Sekaligus Real Option Jadi Sudah Dituliskan Dalam Hasil Riset Beliau Dengan Mahasiswa Dan Dibayarkan Beliau Jadi Disini Kalau saya Dapat Menyimpulkan Bahwa Tadi Bu Ana Juga Mengatakan Bahwa Ada Negara Miskin Yang Sudah Menerapkan Bitcoin Sebagai Mata Uang Negaranya Asafador Jadi Saya Baru Tahu Itu Bu Ana Jurus Kemudian Cryptocurrency Itu Apa Sebenarnya Jadi Mata Uang Digital Dimana Transaksinya Diverifikasi Dan Catatan Dikelola oleh Sistem Terdesentralisasi Menggunakan Cryptography Bukan Oleh Otoritas Kusat Jadi Tidak Ada Yang Mengatur Tentang Apa Nilainya Jadi Terdesentralisasi Tadi Maknanya Itu Kemudian Yang Paling Utama Dalam Proses Cryptocurrency Yang ada Blockchain Itu Blockchain Yang Kita Keep Mungkin Bu Bu Bukan Kita Yang Sistem Sistem Yang Sistem Kemudian Bitcoin Itu Sebenarnya Apa Kalau Disini Adek-adek Mahsiswa Yang Apa Terutama Yang Mengambil Matakulah Cryptography Mungkin Agak Jauh Ini Pelajarannya Karena Kemarin Baru Sampai Pertemuan Tiga Baru Belum Sampai Yang Cryptography Untuk Yang Baru Sampai Cryptography Yang Klasik Baru Sampai Cipper Cesar Cipper Baru Sampai Figener Cipper Belum Sampai Merubat Dari Integer Ke Bit Jadi Ada 01010101 Tadi Yang Yang Muncul Tadi Nanti Akan Dipelajari Sebagai Pengantar Cryptography Modern Kemudian Yang Terakhir Bu Ana Juga Menjelaskan Tentang Metode Real Option Ada Metode Binomial Modifikasi Pada Real Option Versi Brando Dyer Han Kemudian Juga Ada Metode Binomial Dengan Future Learning Option Jadi Kalau Misalkan Disimpulkan Tadi Kesimpulan Pertama Yang Saya Baca Dari Inversasi Yang Dalam Proyek Bitcoin Ini Diprediksi Akan Menguntungkan Kira-kira Seperti Itu Jadi Disini Mari Kita Sama-sama Diskusi Adik-adik Ini Saya Pun Pertanyaan Pertanyaan Buat Bu Ana Ini Saya Penasaran Jadi Saya Lihat Di kolom Chat Sudah Ada Sebentar Ini Rekan Saya Ibu Siti Habibah Ini Rekan Saya Sama Pengajar Ini Bu Ana Jadi Bu Habibah Menanyakan Mengapa Ibu Nofri Tertarik Meneliti Tentang Investasi Bitcoin Kemudian Yang Kedua Apa Metodo Yang Digunakan Untuk Mengestimasi Harga Bitcoin Per Bulan Selama 5 Tahun Kedepan Kemudian Yang Ketiga Apakah Investasi Bitcoin Dijamin Oleh LPS Gitu Bu Ana Langsung Dijawab Langsung Saja Bu Biba Terima Kasih Pertanyaannya Pertanyaan Yang Bagus Jadi Jadi Tertarik Meneliti Investasi Bitcoin Sebenarnya Lebih Saya tertarik Tertantang Dengan Model Matematikanya Jadi Bukan Berarti Kemudian Saya Akan Melakukan Proyeknya Gitu Karena Uangnya Harus Besar Sekali Jadi Di Situ Sebenarnya Waktu itu Saya Diajak Oleh Bu Intan Tadi Yang Bidang Kriptografinya Gitu Kemudian Gimana Kalau Gabung Karena Saya Di Bantai Keuangan Terus Kemudian Oh Ya Apa Ya Oh Tentang Real Option Karena Disitu Terkait Dengan Bagaimana Menerapkan Menerapkan Option Tadi Di Proyek-proyek Yang Real Proyek-proyek Yang Ada Gitu Jadi Dari Sini Kelihatan Bahwa Begitu Kita Menjawab Menjawab Persoalan Di Sehari-hari Gitu Ya Sehari-hari Bagaimana Proyeknya Seperti Apa Orang-orang Menambang Ini Lebih Minernya Minernya Yang penambang Dari Bitcoin Tersebut Disitu Terlihat Ternyata Banyak Sekali Model-model Yang kita Harus Buat Itu Yang Menarik Salah Satunya Yaitu Misalkan Mengistimasi Harga Bitcoin Per Bulan Nah Itu Tadi Pakai Fasi Cek Tadi Jadi Interest Jadi Ada Dua Bitcoin Itu Di Harganya Itu Di 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 Juga Di 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 Jadi Seperti Saya Mungkin Saya Saya Share Tadi Yang Ini Loh Loh Stop Ini Model Matematikanya Nah Ini Ya Di Disini Nilai Dari Bitcoin Kita Kita Lihat Mana Yang Yang Ini Harga Dari Bitcoin Ya Harga Dari Bitcoin Kita Asumsikan Menggunakan Eksponensial Disini Ya Eksponensial Ini Saya Lebih Ke Asumsi Juga Disini Asumsi Dia Bergerak Dengan Geometrik Brownian Motion Ya Geometrik Brownian Motion Oleh Karena Karena Itu Perlu Ada Interest Rate Nya Disini Interest Rate Dari Bitcoin Kemudian Disini Adalah Sigmanya Standar Deviasinya Ya kan Disini Juga Variansi Maaf Ini Variansinya Disini Juga Ada Sigma Dari Variansi Atau Standar Deviasi Dibagi 60 Karena 60 Per Bulan Per Per Bulan 60 Itu Adalah Cara Untuk Mencari Harga Bitcoin Dari Mana Dapatnya Variansi Terus Min Itu Kalau Min Interest Rate Ini Kita Cari Nilai Angka Angka Ini Memakai Itu Hanya Estimasi Curve Feating Jadi Dari Data Data Yang Ada Kita Cari Return Jadi RT Itu Return Jadi RT RT Plus Delta T Dikurangi RT Dibagi RT PT RT RT Dikurangi PT Dibagi PT RT Jadi Itu Dicari Jadi Prosesnya Pakai Sebenarnya Ini Matlab Pakai Matlab Aja Berapa Curve Feating Untuk Fasi Cek Ini Kemudian Apakah Investasi Bitcoin Dijamin LPS Tentu Saja Tidak Karena Tidak Lewat Bank LPS Lembaga Penjamin Simpanan Jadi Kalau Tidak Melalui Bank Bahkan Indonesia Mungkin Masih Agak Dilarang Menggunakan Bitcoin Belum Resmi Kita Tidak Dianjurkan Untuk Menggunakan Bitcoin Kalau Hancur Hancur Jadi LPS Itu Hanya Menjamin Simpanan Yang Ada Di Bank Padahal Bitcoin Tidak Ada Di Bank Jadi Tidak Ada Tidak Ada Jaminan LPS Gitu Ya Oleh Karena Itu Bank Indonesia Agak Justru Bank Indonesia Itu Yang Dan OJK Terutama OJK OJK Itu Yang Membuat Membuat Aturan-aturan Supaya Tidak Terlalu Bebas Sehingga Akhirnya Orang-orang Yang Terlanjur Untuk Terlibat Di Hal Ini Itu Terjamin Nah Itu OJK Mempunyai OJK Dan Bank Bank Indonesia Mempunyai Concern Supaya Rakyat Indonesia Yang Terlibat Di Bitcoin Ini Atau Bahkan Misalkan Dengan Uang Digital Yang Beredar Di Indonesia Sebenarnya Uang Digital Banyak Di Indonesia Kalau Kita Bilang OVO Bisa Aja Walaupun OVO OVO Itu Ada Rupiah Langsung Diterjemahkan Ke Rupiah Tapi Bisa Aja Lama OVO Aja Jadi Saya Beli Makanan Kira-kira 2 OVO Atau 3 OVO Bisa Aja Gitu Jadi Gitu Sistemnya Dulu Bitcoin Dollar Dollar Isinya Tapi Susah Amat Begitu Indonesia Dengan Malaysia Misalkan Susah Ini Sekarang Berapa Itunya Nilai Tukarnya Aduh Berubah Ya Sudahlah Dibandingkan Dengan Kita Selalu Menterjemahkan Ke Rupiah Dan Ringgit Misalkan Atau Rupiah Dengan Dollar Misalkan Mendingan Langsung BTC 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 Pokoknya Nilai Ini adalah 2 BTC 3 BTC Entah Dimanapun Di Rusia BTC BTC Itu yang Menjadi Kemudahannya Tapi Kalau Pakai Rupiah Biasa Atau Dollar Biasa Harus Lihat Dulu Nilai Tukarnya Berapa Apalagi Untuk Proyek-proyek Yang akan Datang Susah Selalu Mencadangkan Mencadangkan Yang BTC Tadi Mencadangkan Rupiah Atau Dollar Tadi Jadi Jelas Ini Tidak Dijamin Oleh OPS Begitu Saja Bu Bibah Semoga Bisa Itu Terima Kasih Bu Novri Jawabannya Sama Sama Bu Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Alisa Selsabila Apa Faktor Yang Mempengaruhi Naik Atau Turunnya Harga Bitcoin Di Pasaran Itu Banyak Sekali Contohnya Begitu Harislasa Harislasa Estafador Mengumumkan Langsung Naik Berapa Ratus Bitcoin Sekarang Sekitar 500 ribuan 500 ribuan Rupiah Satu Bitcoin Itu Nah Disitu Nah Disitu Biasanya Biasanya Ada Itunya Ada Apa Namanya Banyak Sekali Misalkan Keadaan Misalkan Ada Karena Tergantung Kalau disini Akhirnya Tergantung Lebih Tergantung Permintaan Dan Penawaran Karena Disitu Nggak Nggak Ada Yang Mengontrol Jadi Begitu Penawarannya Sedang Naik Tapi Permintaan Sedang Turun Berarti Harganya Turun Tapi Begitu Permintaan Sedang Naik Naiknya Ya kan Begitu Lihat Berarti El Salvador Butuh Berapa Juta Itu Karena Dilaporkan El Salvador Langsung Beli Berapa Juta Dolar Bitcoin Untuk 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 Pembayaran Di negaranya Jadi negara itu Nggak Kemudian Ya Karansinya Bitcoin Udah Nggak Mereka Beli Begitu Banyak Bitcoin Kemudian Masing-masing Orang-orang Yang Misalkan Mulai Memakai Bitcoin Mereka Kasih Itu Reward Tadi Oke Oh Kamu Sudah Mulai Melakukan Transaksi Melalui Bitcoin Dapat Bonus Gitu Ya kan Biasalah Kalau sedang promosi Kan suka Sering banyak Bonus Kan Jadi situ Begitu El Salvador Membeli Berapa Puluh Juta Atau Berapa Ratus Juta Dolar Untuk Membeli Bitcoin Berarti kan Permintanya Sedang Tinggi Nah Langsung Tinggi Juga Harga Bitcoin Itu Yang Membuat Orang Banyak Khawatir Karena Harganya Tidak Tetap Kita Juga Khawatir Nilai Nilai Tukar Kita Tidak Tetap Tapi Minimal Lebih Stabil Daripada Bitcoin Karena Bitcoin Begitu Permintaan Sangat Tinggi Harganya Gila 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 Gitu Aja Alisa Mahasiswa Bagaimana Alisa Sudah Terjawab Pertanyaannya Sepertinya Mungkin Sudah Ya Bu Ana Jadi Ada Pertanyaan Lagi Bu Ana Dari Asril Bagas Sepengetahuan Saya Di BTC Juga Terdapat Bandar Seperti Saham Apakah Model Ibu Tersebut Bisa Mempengaruhi Model Yang Ibu Buat Begitu Bu Bagaimana Puan Ya Mungkin Bandarnya Itu Lebih Ke Misalkan Yang Membuat Kayak Di Salvador Tadi Ada Civo Civo Itu Adalah Yang Membuat Sistemnya Sistemnya Sehingga Orang Mudah Untuk Melakukan Transaksi Jadi Sedangkan Kalau Misalkan Tadi Tadi Apa Namanya Blockchain Dan Sebagainya Itu Intinya Tapi Bandarnya Itu Tadi Supaya Orang Mudah Kalau Misalkan Pakai Apa Namanya Yang Di Negara Lain Misalkan Agak Susah Misalkan Mau Menerapkan Bitcoin Di Indonesia Kan Jelas Kalau Enggak Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Jadi Itu Yang Bandar Saya Bandar Dalam Artian Seperti Itu Jadi Dia Yang Menjadi Perantara Antara Kita Dengan Bitcoin Sedangkan Kalau Dari Model Yang Kami Buat Itu Bukan Sebagai Bandar Tapi Justru Sebagai Miners Miners Artinya Yang Menggali Bitcoin Bitcoin Yang Baru Jadi Seperti Orang Orang Mencari Emas Jadi Menggali Emas Di Gunung Gunung Atau Dimana Digali Eh Dapat Emas Yang Baru Eh Dapat Emas Yang Baru Ya Seperti Itu Jadi Model Yang Kami Buat Itu Adalah Untuk Membuat Bitcoin Yang Baru Melalui Penambangan Tadi Jadi Beda Antara Bandar Dengan Itu Dengan Model Yang Kami Buat Itu Ya Azril Bagas Ya Bu Jelas Bu Terima Kasih Bu Sama Sama Ada Pertanyaan Lagi Bu Ana Dari Rifki Arief Apakah Trend Bitcoin Ini Akan Memberikan Pengaruh Besar Terhadap Perekonomian Suatu Negara Dan Akan Menjadi Trend Yang Berlangsung Lama Bu Ana Nah Kalau Trend Keliatannya Lama Ya Keliatan Begitu Ada Negara Yang Membuat Sebagai Currency Gitu Ya Kayaknya Bakal Lama Mungkin Ada Bahkan Ada Berita Di Kompas Kayaknya Negara-negara Miskin Negara Berkembang Itu Kayaknya Bagus Mengikuti El Salvador Untuk Bisa Menerapkan Bitcoin Sebagai Nasional Currency Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Itu Tadi Apakah Nilainya Itu Stabil Buktinya Dua hari Aja Dua hari Aja Ada Pengumuman Seperti Nilainya Jadi Tinggi Sekali Kalau Tinggi Sekali Apakah Uang Yang Tadi Dolar Tadi Barang Sekarang Sekarang Tadi Yang Saya Tunjukkan Gambar Limun Jualan Limun Itu Berapa Bitcoin Apakah Bisa Oke Mungkin Bisa Koma-komaan 0,1 Bitcoin Tapi Dengan BTC Yang Makin Tinggi Kemungkinan Harga Barang Bakalan Naik Juga Itulah Inflasi Jadi Begitu Harga Barang Misalkan Orang Sudang Banyak-banyaknya Punya Banyak Uang Sedangkan Barangnya Terbatas Contohnya Kayak Tadi El Salvador Bagi-bagi Bonus Bagi-bagi Bonus Untuk Untuk Pengguna Bitcoin Jadi Dia Tanpa Misalkan Hanya Beli 100 Bitcoin Tiba-tiba Dapat Bonus Karena Dia Membeli Bitcoin Itu Berarti Akhirnya Banyak Orang Yang Secara Teori Banyak Orang Yang Akan Mendapatkan Uang Lebih Begitu Orang Banyak Mempunyai Uang Lebih Dia Bisa Membeli Barang Lebih Banyak Lagi Padahal Produksi Barang Sedikit Begitu Produksi Barang Sedikit Orang Lain Banyak Yang Punya Banyak Uang Pada Rebutan Untuk Membeli Barang Tersebut Begitu Rebutan Penjualnya Akan Mikir Menaikan Saja Harganya Dengan Menaikan Harga Jadi Orang Yang Benar-benar Punya Banyak Uang Itulah Yang Membeli Barang Tersebut Akhirnya Inflasi Itu Yang Jadi Masalah Inflasi Itu Jadi Orang Negara Miskin Kok Menerapkan Bitcoin Karena Itu Kemungkinan Besar Terjadi Inflasi Itu Memang Kelihatannya Orang Jadi Banyak Uang Tapi Banyak Uang Tapi Kalau Barangnya Makin Mahal Tetap Aja Misalkan Sekarang Gas Beli Gas Untuk Dapur Misalkan Hanya Berapa 12 Tapi Begitu Semua Orang Punya Uang Banyak Akhirnya Bisa Jadi 100 Ribu Gasnya Misalkan Akhirnya Orang Yang Tadinya Bisa Beli 12 Ribu Begitu Harganya Jadi 100 Ribu Dia Malah Jadi Miskin Karena Tidak Bisa Membeli Barang Untuk Kebutuhan Sehari-harinya Jadi Malah Bikin Orang Tambah Miskin Kalau Ada Terjadi Inflasi Gitu Sih Rifki Baik Bu Untuk Selanjutnya Pertanyaan Dari Juan Adi Permana Dari Undep Juga Setau Saya Ether Memiliki Sifat Yang Berbeda Dari BTC Bitcoin Yaitu Akan Selalu Berbentuk Baru Dan Tidak Terbatas Apakah Ada Kedepannya Ether Atau Ether Atau Dan BTC Akan Memiliki Nilai Yang Berbeda Ya Ether Ether Itu Lebih Berbeda Ya Semacam Tadi Ada Bitcoin Litecoin Ether Kemudian Ada Doge Doge Coin Doge Untuk Pelindungan Anjing Doge Coin Pokoknya Macem-macem Yang saya Lihat Di internet Yang Akhirnya Dari Situ Masing-masing Punya Protokol Yang Berbeda Ya Saya Disini Menerangkan Tentang Protokol Dari Dari Itu Ya Dari Bitcoin Sedangkan Kalau Ether Beda Lagi Protokol Ini Akan Berbeda Lagi Gitu Kalau Dari Bitcoin Itu Namanya Blockchain Biasalah Tapi Kalau Di Ether Disebut Ethereum Ya Gitu Ya Memang Apakah Kedepannya Ether Dan BTC Akan Memiliki Nilai Yang Berbeda Ya Memang Nilainya Kan Berbeda Memang Nilainya Sekarang Juga Beda Untuk Satu Ether Berapa Dollar Berbeda Dengan Satu Bitcoin Berapa Dollar Tuju Tuju Tujuannya Tujuannya Tidak Untuk Supaya Dua Dua Sama Karena Semua Orang Bisa Bisa Menciptakan Bahkan Untuk Keperluan Anjing Doin Aneh Untuk Apa Supaya Charity Untuk Untuk Anjing Saya juga Heran Sampai Bisa Berarti Kita Bisa Bikin Jadi Gaji-gajinya Jadi Dosen Dalam Untuk Untuk Tapi Tidak Tau Mungkin Langsung Disetop Sama Menteri Menteri Pendidikannya Karena Tidak Boleh Gitu Ya Juan Gimana Juan Juan Gimana Baik Terima 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 Belum Ada Pertanyaan Lanjutan Ini Saya Juga Sampai Pengen Tanya Bu Ana Saya Saya Pengen Tanya Kan Tadi Bu Habibah Menanya Tidak Dijamin Oleh LPS Tapi Saya Baca Ada Bapak Badan Pengawas Perdagangan Belanja Komoditi Tinggi Yang Menjamin Bitcoin Ini Kalau Tempat Belinya Bitcoin Ada Indodex Toko Kripto Itu Tidak Bisa Menjadi Jaminan Itu Bu Ana Ya Itu Lebih Mengatur Ya Mengatur Supaya Enggak Menggila Misalkan Tanda Kutip Jadi Bagaimanapun OJK Dan BI Itu Selalu Wih Ini kok Ada Barang Baru Langsung Mereka Rapatkan Kemudian Mereka Membuat Aturan Aturan Jadi Memang Karena Tanggungjawab Mereka Supaya Konsumen Bitcoin Juga Agak Itu Juga Lebih Lebih Terlindungi Tapi Seberapa Besar Pelindungannya Itu Saya Belum Terlalu Tahu Ya Mungkin Saya Perlu Baca Lagi Seberapa Besar Itu Menurut Saya Lebih Mengerem Itu Aja Mengerem Apa Namanya Kejadian Kejadian Yang Mungkin Bisa Membuat Orang Menjadi Menjadi Apa Namanya Rugi Contohnya Misalkan Itu Tadi Dikhawatirkan Bitcoin Itu Bisa Tempat Untuk Mencuci Uang Mencuci Uang Artinya Perusahaan Kartel Narkoba Bisa Gampang Saja Mengirimkan Dana Ke Indonesia Berapa Juta Bitcoin Untuk Misalkan Membuat Disini Pabrik Sabu-sabu Misalkan Atau Bahkan Justru Bukan Pabrik Sabu-sabu Makan Sesuatu Yang Lain Itu Berarti Pencucian Uang Misalkan Dari Situ Itulah Yang Akan Ingin Dikontrol Juga Supaya Tidak Terjadi Seperti Itu El Salvador Semua Orang Juga Bilang Nantinya Berarti Terbuka Sekali Atas Apa Namanya Orang-orang Yang Semacam Itu Untuk Misalkan Mengirimkan Uang Ke El Salvador Jadi Sekarang Saking Mudahnya Untuk Mengirim Uang Jadinya Tidak Terlacak Jadi Itu Tidak Terlacak Nantinya Uang Itu Dari Mana Karena Begitu Kita Kita Ingin Melihat Ke Belakang Itu Ada Hes Tadi Hes Dapat Dari Mana Kalau Misalkan Ada Semacam Bank Indonesia Atau OJK Yang Yang Punya Otoritas Misalkan Ada Uang Yang Terkirim Dari Luar Masuk Ke Panti Asuhan Panti Asuhan Ternyata Masuknya Ke Justru Pabrik Sabu Misalkan Nah Kalau Yang Bitcoin Itu Berhenti Di Panti Asuhannya Tadi Karena Susah Untuk Mentress Ke Belakangnya Karena Ada Harus Hes Tadi Yang Harus Dilihat Nah Kalau Ada Yang Otoritas Kan Bisa Mentress Dari Yang Pabrik Sabu Ke Panti Asuhan Siapa Yang Kirim Bisa Ditress Lagi Antar Negara Pun Bisa Saling Mentress Untuk Melacak Kira-kira Uang Berasal Dari Mana Itu Yang Untungannya Kalau Kita Punya Sistem Perbankan Yang Bagus Tapi Kalau Bitcoin Tidak Bisa Jadi Bisa Mau Minta Kemana Mau Minta Ini Dites Dari Mana Saya Dapatnya Dari Si A Kok A Dari Mana Tidak Tau Harus Tanya Dari Dari Mana Kalau A Diem Aja Ya Udah Tidak Bisa Tidak Bisa Kita Langsung Tidak Bisa Terlacak Sama Sekali Itu Yang Mengkhawatirkan Jadi Itu Kekhawatirnya Itu Saja Kan Kita Kalau Di Bank Juga Ada Misalkan Begitu Ditanya Macem-macem Ini Kira-kira Bank Kira-kira Kita Kirim Itu Buat Apa Kalau Jumlah Besar Kadang Juga Untuk Transfer Misalkan Kita Transfer Kita Mobile Banking Pun Misalkan Kita Mau Transfer Keluar Negeri Juga Harus Gak Bisa Lewat Mobile Banking Kadang Harus Datang Ke Bank Terus Ngantri Harus Duduk Nunggu Panggilan Telernya Juga Berbeda Dengan Ini Mungkin Lebih Mudah Tapi Banyak Resikonya Juga Ini Ada Satu Hand Rice Dari Yuri Sagala Mungkin Bisa Open Mic Langsung Yuri Monggo Ibu Yuri Mas Yuri Atau Mbak Yuri Silahkan Selamat Siang Bu Saya Masih Suara Matematika Ya Silahkan Menanyakan Mengenai Apa Tentang Bitcoin Kalau Saya Ingat Dulu Zaman Apa Zaman Zaman Dulu Kan Orang Pertransaksi Pakai Emas Perak Ada Juga Yang Pakai Tembaga Bagaimana Kalau Apa Pendapat Ibu Tentang Ini Kalau Dibandingkan Dengan Bitcoin Itu Kembali Kemas Itunya Altu Karne Menjadi Emas Gitu Ya Pak Yuri Maksudnya Perbandingannya Apakah Lebih Apa Namanya Apakah Lebih Berarti Lebih Lebih Atau Gimana Pendapat Ibu Di Sini Ya Kalau Mas Pertama Mas Kan Terbatas Walaupun Minernya Penambangannya Di Seluruh Dunia Kerja Keras Bahkan Ada Berita Bahwa Yang Ada Di Afrika Bagaimana Sampai Anak Kecil Diajari Untuk Memegang Senjata Supaya Melindungi Penambangan Emas Orang-orang Perusahaan Yang ada Di Barat Negara-negara Barat Saking Monopoli Dari Emas Tersebut Jadi Jumlah Jumlah Emas Tidak Akan Bisa Untuk Membuat Kita Bisa Bertukar Memakai Alat Tukarnya Adalah Emas Jadi Tidak Mungkin Oke Sekarang Dijual Ada Yang Kecil Bagus Bagus Ada Setengah Gram Misalnya Emas Gambarnya Macem-macem Untuk Ulang Tahun Dan sebagainya Sekarang Mungkin Mulai Bisa Setengah Gram Tapi Kalau Misalnya Kita Perlunya Seperempat Gram Gimana Kan Susah Kita Potong Potong Ternyata Saking Kecil Kita Potong Yang Satunya Ilang Jatuh Susah Menurut saya Tidak Menuju Ke Emas Tapi Lebih Ke Transaksi RP Diganti Menjadi Emas Gitu Ya Lebih Kayak Gitu Ya Mungkin Ada Orang Yang Transaksi Emas Padahal Sebenarnya Hanya Itu Aja Hanya Kayak Kayak Ya Lebih Ke Bitcoin Juga Bahwa Satu Satu Gram Emas Itu Diharga Berapa Rupiah Terus Kemudian Kita Bayar Dengan Seperempat Emas Itu Tercantum Di Rekening Aja Gitu Ya Tapi Emasnya Sendiri Kita Gak Gak Dapat Gitu Kan Jadi Seperti Itu Jadi Oh Saya Mau Pakai Transfer Emas Ya Kan Yang Uang Kita Serahkan Rupiah Juga Disitu Gitu Kan Berapa Satu gram Misalnya Saya Mau Beli Lima Gram Lima Gram Emas Kan Kita Transfer Uang Terus Kita Gak Dapat Emas Sebenarnya Kan Kalau Misalnya Ada Tabungan Emas Gitu Kan Ada Sekarang Gitu Jadi Gitu Jadi Menurut saya Gak akan Kembali Kesana Bahwa Apa Namanya Uang Alatukar Itu Menjadi Emas Gitu Ya Yuri Jadi Gak Gak Apa Namanya Malah Justru Akhirnya Menjadi Barang Yang Hayalan Gitu Tadi Bitcoin Keliatannya Gambarnya Emas Meling Gitu Kan Tapi Sebenarnya Gak Ada Itu Sebenarnya Apakah Warnanya Benar Kuning Kemasan Belum Tentu Siapa Tau Silver Biasa Siapa Tau Biru Gitu Ya Siapa Tau Kuning Biasa Gitu 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 Gak Ada Itu Warnanya Jadi Itu Hanya Itu Aja Bitcoin Itu Gak Adalah Kali Yang Bikin Bikin Gitu Tapi Entah Sebenarnya Resminya Gak Ada Gimana Yuri Ya Maksudnya Gini Yang Apa Juga Kan Kalau Misalnya Satu Gram Emas Diagai Sekian Kadangkan Kalau Mengenai Gitu Rupiah Atau Uang Tidak Menegah Kan Gak Stabil Gitu Maksudnya Kalau Kan Kalau Logam Bisa Dikatakan Stabil Gitu Maksudnya Berapa Berapa Juta Berapa Ratus Juta 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 Indonesia Juta Juta Apakah Kita Kita Itu Bisa Menyediakan Alat Alat Tukar Harus Alat Tukarnya Apa Satu Gram Terus Kemudian Dua Gram Tiga Gram Untuk 250 Juta Rakyat Indonesia Menurut saya Itu Gak Cukup Mas Gitu Gak Cukup Apalagi Untuk Bayar Uang Sekolah Berapa Belas Juta Berapa Grab Mas Coba Jadi Seperti Itu Jadi Bahwa Keperluan Permintaan Untuk Melakukan Transaksi Menggunakan Emas Itu Tidak Dibarengi Dengan Suplai Emas Sendiri Suplai Logam Emas Itu Menurut saya Itu Tidak Akan Cukup Hanya Untuk 250 Juta Manusia Di Indonesia Pun Kurang Walaupun Udah Orang-orang Yang Menggali Entah Penambangan Emas Dimana Sudah Bekerja 24 Jam Menghasilkan Emas Menurut saya Pasti Tidak Akan Cukup Jadi Ada Berusaha Membuat Koin Emas Ditukarkan Tapi Menurut saya Tidak Bisa Diterapkan Sebagai Nasional Currency Seperti itu Begitu ya Yury Bagaimana Yury Terima kasih Cukup Mas Sama-sama Silahkan Kalau ada Yang mau Bertanya lagi Bisa langsung Open mic Masih ada Sekitar 10 Sampai 13 Menit Lagi Untuk Diskusi Ini Ada Yang Mau Bertanya Lagi Kalau Tadi Saya Mau Tanya Sama Bu Ana Bu Ana Tadi Itu Kan Fungsi Model Dari Model Dari Bu Ana Yang Harga Jual B I Tadi Dengan Menggunakan Fungsi Eksponensial Tadi Kalau Saya Tidak Salah Kenapa Pilih Fungsi Eksponensial Bu Ana Tidak Pakai Fungsi Yang Lain Alasannya Itu Karena Apa Milih Kan Pem Share Lagi Yang Mana Yang BI Ini Bitcoin Price Ini Karena Berdasarkan Data Jadi Kami Ambil Datanya Datanya Kemudian Curve Fitting Kira-kira Kurvanya Yang Cocok Untuk Data Tersebut Ternyata Itu Eksponensial Dan Ini Juga Sebenarnya Ini 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 GBM Ya Ini GBM Geometrik Borneo Motion Jadi Itu Biasa Untuk Menggambarkan Harga Saham Juga Sebenarnya Jadi Ini Pakai Asumsi Juga Asumsi Terus Dilihat GBM Terus Kita Lihatkan Kalau Memang Kita Asumsikan Pakai GBM Pakai Data Kan Kita Cari Angka-angkanya Ini Angka-angkanya Betul Atau Tidak 0,3198 Sama Dibagi 120 Itu Betul Enggak Angka Yang Tepat Nah Itu Dilihatnya Dari Errornya Jadi BI Tadi Misalkan Itu Diambil Berapa Tahun Kami Ambil Harga Apa Namanya Harga Bitcoin Itu Ambil 10 Tahun Kemudian Dari 2009 2009 Itu 2010 2010 Kita Ambil Kemudian Kita Lihat Kita Lihat Errornya Kira-kira Errornya Kecil Berarti Model Kita Cukup Bagus Untuk Kita Nyatakan Sebagai Model Yang Cocok Untuk Bitcoin Tapi Kalau Misalkan Errornya Ternyata Besar Sekali Error Relatif Biasanya Relatif Besar Sekali Berarti Bukan Eksponensial Misalkan Jadi Disini Pakai Fitting Biasa Kemudian Hasil Dari Real Option Tadi Yang Utama Berupa Tabel Tadi Puan Naya Yang Tentang Ada Sepuluh Dua puluh Tiga Itu Sebagai Dasar Keputusan Kita Berarti Puan Mau Kita Simpan Atau Kita Jual Atau Kita Lanjutkan Itu Ya Betul Jadi Disini Ini Perusahaannya Perusahaannya Punya Ini berapa Sepuluh Sepuluh Pegawai Kemudian Komputernya Berapa Jadi Kalau Misalkan Tahun Pertama Jadi Sepuluh Sepuluh Nilai Proyek Yang Menyatakan Beli Lagi Sahamnya Supaya Keuntungannya Lebih Besar Jadi Diekspansi Diekspansi Proyeknya Yang Tiga Itu Lanjutkan Aja Seperti Biasa Karena Mau Ekspansi Itu Nilainya Tidak Terlalu Bagus Terus Abandon Sayang Karena Ini Lumayan Bagus Sedangkan Ada 24 Pilihan Yang Menyatakan Begitu Dapat Nilai Tersebut Langsung Opsinya Itu Dilaksanakan Jadi Langsung Aja Dijual Sekarang Daripada Nanti Ruginya Terus Terusan Jadi Kita Lihat Semakin 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 Lama Tahunnya Ternyata Ekspansinya Makin Besar Jadi Kelihatannya Dia Apa Namanya Pilihan Untuk Ekspansi Makin Besar Tapi Disini Abandon Jangan Lupa Ternyata Lebih Besar Juga Jadi Harus Hati-hati Juga Sedangkan Continuation Biasanya Lebih Stabil Gitu Buk Ada Ada Yang Ingin Bertanya Kembali Kalau Sudah Dirasa Cukup Ini Nanti Saya Kembalikan Ke MC Lagi Kalau Sudah Dirasa Cukup Mudah-mudahan Ini sangat Bermanfaat Saya Juga Jadi Tertarik Ini Ke Riset Ini Jadi Sama Bu Intan Saya Sering Satu ruangan Biasanya Kalau Lagi Konfren Biasanya Satu ruangan Sama Bu Intan Bu Intan Jadi Sama Bu Intan Sama Sama Aljabar Biasanya Saling Saling Tahu Biasanya Akrab Sekali Sering Ketemu Sama Bu Intan Jadi Maturnuan Ini Bu Ana Sudah Diberikan Ilmu Yang Sangat Bermanfaat Buat Saya Pribadi Dan Buat Adik-adik Mahasiswa Dan Bapak Ibu Dosen Di Sini Mudah-mudahan Bisa Menjadi Ide Buat Riset Lanjutan Jadi Saya Kembalikan Ke MC Lagi Maturnuan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Itu tadi Materi Yang Sangat Menginspirasi Kita Untuk Penelitian Kedepannya Nah Sekali lagi Kami mengucapkan Terima kasih Kepada Ibu Noviana Smarty SSI MSI PhD Sudah Berdiskusi Dan sharing Ilmunya Dengan kami Dan acara Selanjutnya Merupakan Penyerahan Sertifikat Kepada Pemcari Kita Yang Luar Gini Buna Friana Sumarti Oleh Ketua Program Studi Magister Matematika Fakulasi Dan Matematika Universitas Diponegoro Kepada Bapak Doktor R. Kleru Cahayana SSI MSI Dipesilahkan Terima kasih Mbak Amalia Selaku MC Atas Tama Program Studi Magister Matematika Fakultas Sains Dan Matematika Kami mengucapkan Terima kasih Kepada Ibu Nopriana Sumarti PhD Selaku Larasumber Pada Kuliah Umum Matematika Keuangan Pada Siang hari ini Semoga Apa Yang Sudah Disampaikan Ibu Nopriana Sumarti PhD Kepada Kami Dapat Menjadikan Manfaat Dari Sisi Keilmuan Dan Sisi Pengetahuan Demikian Pula Semoga Sertifikat Yang kami Berikan Pada Pagi Menjelang Siang Hari ini Dapat Memberikan Kegunaan Bagi Karir Bu Nopriana Di Kemudian Hari Kira-kira Seperti itu Kemudian Kami Selaku Pengelola Prodi Magister Matematika Juga Mengucapkan Terima kasih Atas Kehadiran Bapak Ibu Serta Adik-adik Mahasiswa Yang Pada Akhir Pekan Masih Menyempatkan Waktu Untuk Bergabung Bersama Kami Sangat Mengucapkan Terima Kasih Kami Suka Mohon Maaf Apabila Dalam Pelaksanaan Kuliah Umum Pada Pagi Hari Ini Ada Kekurangan Di Sana-sini Kami Mohon Maaf Terus Kepada Panetia Yang Sudah Bersusah Payah Mengucapkan Terima Kasih Kepada Budoktor Niken Primapus Pita Yang Sudah Memimpin Jalannya Diskusi Kita Pada Siang hari ini Kita Juga Kami Mencapkan Terima Kasih Pada Pimpinan Fakultas Baik Budekan Serta Seluruh Pak Kedekan Mampun Pimpinan Departemen Matematika Kita Juga Ibu Sekpro Di S1 Matematika Mencapkan Terima Kasih Atas Segala Bantuan Mampun Saran Atas Penyelenggaraan Acara Kuliah Umum Pada Pagi Hari Ini Akhir Kata Sedikian Yang Bisa Saya Sampaikan Secara Pribadi Saya Suka Mohon Maaf Apabila Menyampaikan Ada Kekurangan Pada Kesempatan Siang Ini Faktu Saya Kembalikan Kepada MC Makasih Iya Bapak Dilanjutkan Penyerahan Sertifikat Kepada Moderator Kita Ibu Dokter Pekan Timah Pesipita Oleh Program Di Magister Matematika Fakultas Sistilan Matematika Penegoro Pada Bapak Aru Bapak Aru Dipersilakan Sekali Lagi Ya Pak Ya Laku Pengelola Prodi Magister Matematika Sebagai penyelenggara Kuliah Pada Pagi hari Ini Kami Mengusapkan Terima kasih Pada Menteri Doktor Niken Prima Puspita Yang Sudah Memimpin Diskusi Tanya Jawab Sehingga Diskusi Kita Pada Pagi Hari Ini Menjadi Lebih Menarik Dan Interaktif Terima Kasih Semoga Sertifikat Ini Bisa Menjadi Penterok Semangat Sehingga Meningkatkan Karir Bunikan Di Masa Mendatang Maturun Terima 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 Kasih Pak Yuru Baik Kami Berharap Sertifikat Ini Dapat Dijadikan Sebagai Kenangan Dan Dari Magistri Matematika Universitas Penegur Ya Bu Terima Kasih Sudah Menyekap Terima Kasih Ibu Novi Arna Sudah Menyampaikan Materi Sangat Luar Biasa Ini Semoga Materi Yang Disampaikan Hari Ini Bermanfaat Bagi Sertifat Semua Baik Selanjutnya Pengambilan Dokumentasi Kembali Oke Masih Saya Tunggu Kalau Bagi Partisipan Harap Menghidupkan Kameranya Masih Saya Tunggu Kalian Semakin Dekat Dengan Ajaran Teribugal Satu Dua Tiga Oke Tahan Sebentar Teribugal Oke, Panitia, apakah sudah tercaptur semua? Oke, terima kasih. Oke, baiklah, saya rasa ini dari kuliah umum kita pada hari ini kepada semua peserta, sekali lagi saya ingat untuk mengisi kompresensi di kolom chat dan untuk sertifikat akan dikirim ke email sekitar satu minggu setelah asal remi selesai. Jadi pastikan alamat email yang diisi sudah benar. Baik, saya atas nama program sedi Magister Matematika Universitas Jepernogoro mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir di acara kuliah umum pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Ya, selaku pembawa acara hari ini, Amalian Yanni mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturnun, Gunofriana, Pak Heru, dan semuanya semua. Ya, terima kasih Gunofri, terima kasih, Benikan. Terima kasih, Aki-Aki Panetia. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih.